Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita Waalaikumsalam Jadi hari ini Ada Sampai terakhir nanti kurang 3 3 materi yang Saya bahas hari ini Yang ini kita bahas neuromuskular Sistem Bagi yang istirahat Mau yang jalan-jalan atau Ada yang mau kegiatan yang lain Silahkan Ini kelihatan enggak Bu? Sudah terlihat? Kelihatan separuh Enggak full Pak Enggak full ya Saya pakai Sebentar Saya ganti ke ini aja Bu Ketampilan biasa aja Oke 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 ini kelihatan Bu ya ini kelihatan ya semua ya jadi yang akan kita bahas yang ini neuromuskular sistem jadi apa itu neuromuskular jadi ada neuro dan muskular ada syarat dan otot nanti kalau ada yang kurang jelas langsung bisa tanya jadi jadi neuromuskular ini nanti kita akan membahas sistem sarap busat dan sistem sarap tepi jadi sistem sarap busat nanti apa saja clinical patologi atau patologi klinis yang ada di otak yang ada di nextpin ya modula spinalis atau sum-sum tulang beratang sedangkan di sistem sarap tepi nanti nanti kita akan membahas apa saja patologi klinis yang ada di sarapnya di sarap perifer jadi nanti kita belajar di otaknya kemudian belajar di sarap perifernya kemudian yang pertama yang pertama kali harus kita tahu adalah neuron atau sel sarap ini memiliki tanggung jawab ya terhadap reaksi transmisi transmisi itu pengantaran proses pengenalan pengenalan kemudian proses pengenalan itu maksudnya untuk mengenali ini nyeri atau panas atau dingin atau apa namanya yang lain dari suatu rangsang kemudian melalui apa saja melalui reseptor melalui neurotransmitter kemudian ada beberapa sitokin-sitokin yang ada pada tubuh dan lain sebagainya jadi gangguan neuromuskular pada seseorang atau manusia termasuk pada otaknya kemudian medula spinalis ini satu lescorda spina serap periper kemudian pada ototnya semua saling berkaitan termasuk gangguan pada kulit apa pada unit motorik atau komponen sensorik kemudian adik-adik juga harus tahu wah adik-adik ya bapak ibu juga harus tahu bahwa sistem saraf itu nanti kita bedakan sistem saraf eferen dan aferen jadi eferen itu yang keluar dari dari atas ke bawah dari otak kemudian muncul ke apa ke organnya bisa ke tangannya bisa ke kakinya sedangkan kalau yang sensorik itu aferen jadi menerima rangsang untuk dibawa lari ke otak ya kalau E itu exit ngilingi A itu masuk ya keren itu dari otak menuju ke motorik sedangkan aferen dari tangan dari reseptor menuju ke otak sampai diolah di otak nanti ada pertanyaan ya ya jadi prinsipnya ini saya gambarkan melalui ini ya dari seperti peta ini ya konsep seperti ini ya jadi pada pada saat otak kita otak kita itu memiliki inisiatif misalkan saya ingin makan ya lapar saya ingin berangkat ke mushol sama ke masjid jadi di otak atau di apa namanya di sistem saraf pusat kita itu akan ada perintah ada akan ada suatu apa namanya akan ada suatu inisiatif ya bentuknya bisa berupa molekul-molekul itu kemudian awalnya dari mana awalnya dari sensorik misalkan kita dengar dengar aden ya dengar aden itu dia akan memasuk ke sensor yang ada di telinga setelah dari sensor di telinga dia akan masuk ya masuk melalui saraf aferen menuju ke otak di otak nanti akan diolah dimana di sarap apa namanya di lobus frontalis bisa kemudian di lobus temporalis juga bisa kemudian dia akan diolah menjadi bentuk perintah untuk berangkat ke masjid ya setelah aden dia akan masuk ke otak di diolah saya harus berangkat ke masjid siapa yang mengolah ada di lobus-lobus yang ada di otak kemudian setelah diolah di otak dia akan dilewatkan melalui saraf aferen menuju ke perifer saraf aferen itu saraf yang keluar dari otak menuju ke saraf-saraf yang ada di motorik kita yang di tangan yang di kaki seperti itu di saraf aferen dia akan dipecah ada saraf somatik ada saraf otonom kalau berangkat ke masjid tadi dia akan masuk di saraf somatik jadi saraf somatik itu saraf yang bisa kita kontrol saraf yang bisa kita kontrol itu nanti akan memberikan respon berupa penggerakan tangan atau kaki untuk jalan untuk bergerak menuju ke masjid jadi di motor neuronnya jadi dia akan menggerakkan tangan kaki kita yang berupa ini saraf-saraf yang ada di skeletal muscle atau di otak lurik sedangkan saraf-saraf yang lain berupa saraf-saraf otonom seperti simpatik nervous system itu akan menggerakkan seperti tetap jantung kita akan lebih cepat daripada saat kita istirahat kemudian keringat akan dia akan melakukan apa namanya kelenjar keringat akan membentuk keringatnya kemudian beberapa kelenjar-kelenjar yang lain juga akan bekerja setelah ada respon dari brain sama estimial chord ini dikelola oleh otak jadi nanti otaknya akan bilang eh tangan kaki kamu harus jalan eh kelenjar keringat kamu harus memproduksi keringat eh kelenjar ludah kamu harus memproduksi air ludah biar saat jalan ke masjid itu kamu nggak merasa haus seperti itu itu yang masuk dengan efferent berupa autonomic nervous system kemudian yang lain adalah di autonomic ini mereka bisa merangsang enteric nervous system enteric nervous system itu yang berada atau bekerja di digestive system ya di digestive organ system dimana karena tadi saya sebutkan di respon air ludah kita misalkan disaraf paraklin ini ya yang ada di mulut kita parotis kita dan lain sebagainya dia akan merangsang eh bekerjanya sistem-sistem enzim ada di digestive jadi saat kita jalan itu kita akhirnya bisa merasakan lapar dan lain sebagainya jadi ada saraf otonom yang dirangsang saat ada suara adan ini ya kemudian diolah di otak sampai menggerakkan otot kita kemudian merangsang kelenjar-kelenjar yang di apa namanya yang digawangi oleh sistem pasara parasimpatik maupun simpatik termasuk jantung dan lain sebagainya selain itu enteric nervous system juga gak akan terangsang akibat otak ini tadi jadi kalau ada stimulus stimulus dari atau rangsang dari luar itu penerjemahannya di otak itu akan banyak sekali macamnya silahkan Bu Dewi Kristinawati ini Pak materinya gak muncul ini cuma halaman pertama dari tadi oh gitu oh jadi saya muncul ya sebentar ya belum di ini Pak belum di klik bawahnya sama Pak paling Sampung sudah jadi nggak ada gambaran Pak dokter ya 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 coba ya saya ulang lagi ya sebentar ini saya sudah muncul dari tadi sih bentar-bentar saya sudah sampai yang di sini soalnya ini kelihatan Bu ya kelihatan dok ini halaman 4 ini halaman 4 ini halaman 4 ini kelihatan ini ada petanya sudah terlihat sudah wah ini kenapa ini ya kita lanjut lagi ya saya jelaskan lagi ya dari awal ya berarti ini tadi terlihat nggak Bu yang ini sekarang terlihat tadi tidak ini nggak ada perubahan dari tadi saya tetap ini jadi saya ulang lagi aja jadi sistem syarap itu dibedakan menjadi dua syarap pusat sama syarap tepi ya di syarap pusatnya ada otak sama med spin atau medula spinalis kalau di syarap tepinya ini ada sistem syarap tepi atau syarap-syarap perifer kemudian di syarap perifer atau syarap pusat atau syarap tepi ya kalau syarap tepi itu perifer itu ada neuron atau sel syarap yang bertanggung jawab atas reaksi transmisi proses pengenalan rangsang kemudian di sana nanti ada kegiatan di sel itu yang mengeluarkan neuro-neurotransmitter seperti asetilekolin dan sebagainya jadi nanti kalau ada kelainan di sana berarti akan ada kelainan di sistem syarap maupun sistem muskularnya jadi sistem ototnya jadi sistem neuro dan muskular keduanya nggak bisa kita pisahkan kemudian nah gangguan neuromuskular ini ya kan kita buat patologi klinis dari neuromuskular mencakup gangguan pada otak medula spinalis syarap perifer dan gangguan pada ototnya jadi nanti kita bagi neuron itu ada neuron motoris atau neuron efferent jadi dari otak menuju ke sistem penggerak kita sedangkan satunya sistem syarap atau neuron sensoris atau sistem syarap aferent aferent itu berarti dari penerima rangsang reseptor dari kulit yang menerima rangsang misalkan itu kulit menuju ke otak sampai diterima syarap itu ada di pusat sampai syarap itu sampai respon itu diterjemahkan oleh otak jadi saat ada rangsang misalkan adan magrib atau adan ini tadi ya solat duhur tadi solat jumat itu dia akan didengar atau akan diterima oleh di telinga ya di syaraf-syaraf yang ada di telinga termasuk di apa namanya di gendang telinga kemudian dia akan menggerakkan koklea di koklea nanti dia akan naik terus melalui syarap aferent ya syarap aferent berarti syaraf yang masuk respon yang masuk dia akan mengantarkannya ke otak nanti ada di lobus temporalis ada di lobus frontalis sebagai tempat pengambil keputusan setelah itu eh otak ini adan kita harus berangkat ke masjid ini adan dari solat jumat itu akan diterjemahkan di sini setelah itu setelah diterjemahkan di otak dia akan otak itu akan mengirimkan neurotransmitter menuju ke syaraf-syaraf yang aferent syaraf aferent itu aferent itu ada berapa ada tiga somatik otonomik kemudian di otonomik ada tiga macam di syaraf somatik nanti ada syaraf-syaraf yang bisa dikontrol seperti penggerakan tangan, kaki, dan lain sebagainya jadi di somatik nervous system nanti info adan tadi panggilan solat panggilan solat jumat nanti akan menggerakkan sistem syaraf somatik berupa otot tangan dan otot kaki kita untuk bergerak menuju ke masjid jadi berjalan ke masjid itu akan ada sedangkan syaraf otonom barengannya atau gabungannya atau kalau ikutannya sistem syaraf aferent tadi dari somatik nervous system tadi maka sistem parasimpatik kita sistem otonom kita akan merangsang sistem syaraf simpatik sama parasimpatik simpatiknya berupa detak jantung kita jadi meningkat jadi kalau bapak ibu ini adek aden kemudian jalan mau jalan itu maka butuh asupan oksigen asupan darah lebih daripada biasanya sehingga otot jantung akan berdetak lebih cepat daripada biasanya sehingga saat kita jalan itu enggak akan gampang capek kemudian sistem parasimpatik juga bekerja melalui apa kayak klinjar keringat kita saat berjalan itu akan berproduksi sehingga saat kita jalan itu keluar keringat dan lain sebagainya selain itu sistem otonom ini juga akan merangsang enteric nervous system jadi saat kita jalan itu akan di contohnya di kelenjar exokrin kita itu di mulut itu akan muncul apa namanya ludah dan lain sebagainya kita bisa nelan ludah seperti itu kita bisa lanjut lagi apa ada pertanyaan lanjut dong lanjut ya gambaran klinis gangguan neuromuskular yang pertama adalah weakness atau kelemahan jadi yang paling terlihat itu adalah pada gangguan klinis akibat ini apa namanya gangguan neuromuskular yang pertama kali dan gampang sekali melihatnya adalah kelemahan kelemahan otot jadi saat bapak ibu misalkan jatuh jatuh terbentur atau apa kemudian patah tulang atau patah kakinya patah tangannya paling gampang ya weakness weakness ini pakai A ya weakness mau jalan itu nggak bisa kemudian yang kedua kontraktor jadi kontraktor itu kalau misalkan sudah misalkan habis patah kemudian kita operasi kita orif ya open reduction internal fixation kita habis operasi dan lain sebagainya biasanya itu ada pemendekan pemendekan kulit pemendekan fascia fascia itu pembungkus otot kemudian pemendekan otot kemudian kapsul sendinya rusak sehingga gerakannya itu abnormal seperti itu selanjutnya contohnya ini kontraktor kontraktor itu seperti ini kalau bapak ibu biasanya sering kalau habis misalkan ya habis jatuh dari motor kemudian ini sobek ya kena pisau atau kena apa atau kena barang yang ada di jalan itu akhirnya putus ototnya ini banyak ototnya kemudian dioperasi ini istilahnya kalau di Jawa itu njegitet ya jadi setelah operasi ternyata lukuk bentuknya kayak gini nah ini salah satu yang bentuknya kontraktor ya kemudian gambaran klinis lainnya gangguan neuromuskular ya ini fetik ya kelelahan ya gampang lemes ya karena misalkan banyak otot-otot yang rusak kemudian tidak berfungsi atau rusak akhirnya sarafnya itu terjadi denervasi jadi kalau otot itu kalau rusak itu susah untuk tumbuhnya kemudian kalau saraf rusak ya sudah selesai tidak akan tumbuh jadi yang bekerja kalau otot misalkan ototnya sudah rusak nih yang bekerja siapa ya serat otot yang tersisa akhirnya kalau misalkan contoh saya ambil contoh orang yang seksio cesarea itu kan yang dibuka itu perut yang ada di abdomennya oke ya otot yang ada di abdomennya otot yang di abdomen itu akan dibuka ya akan disobek biasanya melintang dan lain sebagainya itu tergantung dokter opsinya maka serat otot yang sembuh itu kemampuannya biasanya hanya 80-70% sampai 80% daripada saat otot itu belum dipotong atau otot itu belum disobek untuk disobek saat melakukan pertolongan persalinan seperti itu jadi kalau misalkan ibu bapak ibu ini punya istri kalau bapak-bapak ini punya istri yang sudah melahirkan dengan seksio cesarea maka kesempatannya biasanya kalau bisa sih 2 atau 3 kali kalau lebih dari itu kemampuan perut ya otot abdomen untuk hamil lagi termasuk otot dari uterusnya itu fungsinya tidak 100% seperti saat sebelum hamil jadi sudah pernah disobek sudah pernah di operasi itu kemampuannya tinggal serat otot yang tersisa maksudnya tidak akan 100% seperti zaman sebelum melahirkan dulu seperti itu kecuali persalinannya normal mau 5 kali mau berapa itu masih bisa kemudian atrofi jadi atrofi itu mengecil jadi kalau otot misalkan aderai ototnya kan hipertrofi jadi atrofi itu mengecil hipertrofi itu membesar kita ambil contoh aderai aderai itu karena hipertrofi ototnya kalau tidak dipakai lama misalkan 2 1 tahun atau 2 tahun dia tidak rutin olahraga maka otot nanti ototnya nanti ototnya aderai itu bisa menjadi atrofi atrofi itu ototnya mengecil kenapa kok bisa karena pengaruh dari imobilisasi sendiri atau paling gampang saat Bapak Ibu misalkan ada pasiennya yang ada di rumah sakit ya kemudian pasiennya patah tulang kemudian dilakukan gips yang lama kemudian setelah dibuka gipsnya dia pasti mengalami pengecilan otot atau atrofi otot seperti itu otot yang aktif ini otot deltoid jadi otot deltoid ini akan besar kalau Bapak Ibu ini banyak olahraga kegiatan kemudian angka-angka tukang-tukang itu ya banyak itu yang ototnya gede-gede itu tetapi kalau lama tidak dipakai maka otot ini akan mengecil dengan sendirinya seperti ini muskel hipertrofi muskel hipertrofi ini ada juga yang tidak normal jadi ada yang normal itu kalau Bapak Ibu itu memang ikut fitness ya kalau ikut fitness memang ada olahraga kemudian ada vitamin suplemen itu nanti bisa membesar yang normal hipertrofinya karena memang dilatih untuk membesar tetapi ada juga yang muskel hipertrofi tapi dia tidak normal pada kasus apa? contohnya pada kasus terus miotonia kongenital jadi pasus ini ototnya ini besar tapi tidak normal kemudian kalau misalkan hipertrofi di otot lurik otot-otot tangan kaki itu bisa mengecil sedangkan kalau di otot jantung maskel apa hipertrofi di otot jantung dia tidak akan pernah bisa mengecil lagi catatan ya jadi hipertrofi pada jantung itu tidak akan bisa mengecil lagi jadi kalau sudah dia sudah besar dia tidak akan bisa kecil lagi Bapak Ibu seperti itu ada pertanyaan? kalau pada anak-anak gimana Pak? kalau terkena itu gangguan pada anak? yang mana? maskel hipertrofi yang miotonia kongenital ini kalau pada anak-anak tanpa bergerak pun akan membesar biasanya ini akibat kelainan akibat kelainan dari kromosomnya biasanya Ibu itu kalau lihat di TV itu yang acara yang fenomena-fenomena langka apa ya itu? yang di TV itu Bu? di trans TV? Ano? apa itu? apa itu ya? saya sudah lama gak lihat TV nih ya apa sih itu? sejak misteri oh bukan apa itu? saya agak lupa namanya jadi ada anak kewucil yang ototnya itu kayak bina raga padahal dia enggak nah itu maskel hipertrofi yang abnormal jadi ada gangguan memang di geniana itu ya kalau ada yang seperti itu nah mirip on the spot ya ini kan ada kayak gitu kelainan-kelainan yang kok keren ya padahal itu ya kelainan kalau udah gitu ya cerita juga itu dok kenapa? enggak caranya dunia punya cerita mirip-mirip sama on the spot oh iya iya mungkin saya jarang lihat TV sekarang sejak ke covid kemarin itu Bu jadi hipertrofi kalau pada otot jantung dia tidak akan bisa mengecil lagi ya coba njenengan nanti kalau misalkan njenengan kerja di rumah sakit pada orang yang hipertrofi jantung apa namanya hipertrofi otot jantung dia tidak akan pernah bisa kecil lagi sekali dia besar ya sudah selamanya dia akan besar itu prinsip dari hipertrofi dari otot jantung ada pertanyaan lagi? panas sekali ya saya sudah pakai AC ini tapi panas kemudian gambaran klinis gangguan neuromuskular yang lain adalah gate disorder jadi gate itu cara jalan disorder itu kelainan jadi gate karena kelainan cara jalan ini biasanya disebabkan oleh kelemahan dari proksimal tubuh jadi kelemahan pada otot-otot yang letaknya di proksimal jadi gaya berjalannya ini aneh ini banyak sekali ya kita lihat gate disorder ini biasanya pada orang-orang yang post truk kemudian post jatuh seperti itu nah ini hipertrofi otot ya pada miotonia kongenital jadi ototnya gede padahal dia tidak pernah olahraga gede semua ya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya gede ototnya tapi dia tidak tanpa olahraga ini seperti ini jadi udah kayak aderai jarang sekali sih jarang sekali ini kita ambil di ini dari buku ini miotonia kongenital dari Becker Varian dari Jurnal Association Physician of India ya bentuknya seperti ini bu ini saya kalah ini dia tanpa olahraga sudah kayak gini tapi ini jelek juga ya karena memang kelainan kalau di UAM Pak Nanang dok kenapa? kalau di Anwar Medica Pak Nanang itu yang kayak oh iya kalau Pak Nanang itu hasil latihan fisik beberapa tahun itu iya Pak Nanang ya gede sekali ya badannya ya sudah ketemu Pak Nanang? sudah diajar Pak Nanang? sudah dok iya serem itu badannya getot banget jadi status-statusnya itu kan dia nge-gym pelati kayaknya iya Pak Nanang itu sejak saya masuk Anwar Medica 2017 itu badannya udah gede bu iya pertama kali stikas itu masih sedikit masih orangnya juga masih sedikit jadi ini kita lanjut lagi jadi gate normal itu simetris seperti ini tapi suatu saat karena salah posisi misalkan salah posisi saat kerja sering miring posisi yang tidak ergonomis itu maka akan terjadi menceng seperti ini atau habis jatuh jalannya akan jelek jadinya orang normal itu berdiri seperti ini tapi kalau disuruh berdiri jalan ya kemudian disuruh jalan posisinya itu kayak gini ya megal-meggal tidak jelas gini ada kelemahan otot dari gluteus medius maka ini disebut dengan Tredelenburg sign jadi bentuknya miring ya ada shifting ada pergeseran dari paha dari lagnya jalannya aneh ini ada kok yang bentuknya seperti ini kemudian gambaran yang lain adalah pain nyeri sama kram di otot jadi nyeri sama kram otot itu salah satu termasuk gangguan neuromuskular kalau pen ini kalau kita nyebutnya nyalgia atau nyeri otot jadi kalau bapak ibu itu terinfeksi poliomyelitis akut ya atau jangan sampai ya ada pasien-pasien yang terinfeksi poliomyelitis terinfeksi virus polio biasanya itu nyeri nyeri ototnya hebat anak-anak yang terkena infeksi polio setelah terkena nyeri otot panas 2-3 hari kemudian itu dia akan lumpuh lumpuh layu itu jadi di lumpuh layu itu seperti itu ada panas kemudian nyeri otot tapi anak kecil kan biasanya nggak bisa ngomong habis itu hati-hati nih biasanya karena sudah terinfeksi virus polio dibawa ke jenengan misalkan atau dibawa ke pak mantri dibawa ke dokter setelah diobati dari jenengan pulang selisih 2-3 hari kemudian seminggu kemudian eh lumpuh yang disalahkan tenaga medisnya itu yang sering sekali terjadi padahal kalau sudah terkena poliomyelitis ini kalau kena virus polio ini bahayanya seperti itu resipunya seperti itu bukan gara-gara berubat ke tenaga medis tadi sehingga menjadi lumpuh nah itu yang sampai sekarang ini kalau di Indonesia susah ya kalau ada kasus seperti itu kemudian mialgi atau nyur itu biasanya manifestasi dari kelainan rematik disis ya demam rematik itu biasanya akibat gangguan di sendi-sendi tubuh kita kemudian kram otot biasanya kita akibat kelelahan karena asam laktotnya numpuk biasanya bisa menyebabkan maskel krem atau kram otot kemudian bapak ibu harus tahu abnormal maskel movement gerakan otot yang abnormal contohnya adalah neuromiotonia jadi ini jarang sekali aktivitas unit motorik di otot yang terus menerus sehingga kaku ototnya jadi tiba-tiba diem gini dia bergerak sendiri ototnya akibatnya menimbulkan kekakuan di otot nanti bisa cari videonya di youtube bisa coba cari neuromiotonia itu seperti apa kemudian ada tremor neuropatik biasanya tremor neuropatik ini akibat polineuropati orang-orang yang bisa dari orang diabetes kemudian orang-orang yang mielin selubung mielin dari sarafnya itu rusak jadi ototnya itu tremor bergerak sendiri biasanya kalau mau memperiksa seperti ini harus dibawa ke spesialis saraf ya kemudian saya lanjut lagi kemudian ada gambaran sensory disturbance ada gangguan sensorik jadi kalau ada gang manifestasi gangguan untuk meraba, kok tidak terasa ya tanganku ya habis jatuh, itu harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah itu memang saraf perifernya yang rusak ataukah ada gangguan yang ada di ganglia dorsalis yang ada di medula spinalis dan lain sebagainya kemudian biasanya kalau orang diabetes ya ada keluhan parastesi parastesi ini kesemutan tidak teraba, tidak terasa biasanya stopping phenomenon pada orang diabetes itu tidak terabahnya atau tidak terasanya atau parastesinya itu seperti pakai stopping biasanya kalau orang-orang seperti ini diberi apa ya kalau orang-orang karmakologi biasanya kita lihat dulu penyebabnya kalau diabetes ya kita tangani diabetesnya kalau misalkan gangguan di kurang vitamin B ya kita berikan vitamin B dulu bisa B1 sampai B12 kemudian disetestesia jadi kalau mengganggu ini tidak nyaman nyeri atau rasanya kok tidak enak biasanya pada orang-orang yang ada gangguan sistem secara perifer sampai busat atau hiperpatis jadi ada karena angin saja itu nyeri ada yang seperti itu seperti itu ya kita lanjut selain positif simptom itu ada juga negatif simptom jadi kita nggak ngerasa apapun itu nggak kerasa pada orang-orang yang diabetes mellitus itu terkadang itu mati rasa dia makanya saat jalan misalkan jalan di atas tanah yang ada apa namanya ada belingnya ada ininya ada apa itu namanya batu-batu yang tajam itu nggak kerasa karena sudah polineuropati ada kematian di sarapnya atau sarapnya sudah tidak berfungsi sudah kayak limbat dok iya kalau limbat kalau limbat itu beda lagi atau pada orang yang pusta pada orang-orang pusta Bu Bapak Ibu bisa lihat pada orang-orang pusta itu mereka kena panas kena nyonyok kena tusuk jarum atau kena panas yang benar-benar panas yang ada di apa itu jalan raya itu nggak kerasa mereka sampai berdarah-darah nah itu salah satu negatif simptom jadi mati rasa full jadi mati rasa total jadi nggak kerasa sama sekali itu berarti ada gangguan di sarapnya terapinya seperti apa nanti terapinya biasanya kalau di farmakologis ya sesuai dengan etiologi penyakitnya kalau dari diabetes ya diturunkan diabetesnya sampai normal biasanya ditunggu apakah bisa kembali normal atau tidak biasanya kalau sarap kalau sudah rusak itu sifatnya ya sudah dia akan bertahan selamanya kalau rusak ya rusak karena dia tidak bisa melakukan regenerasi ini ceritanya dok kalau untuk pas kalau untuk orang yang kebal-kebal terhadap panas itu apa juga termasuk mengalami kerusakan sarap itu kan ada orang yang suka goreng pakai tangan terus atau nggak ada yang bisa tahan panas gitu tapi tanpa mengalami luka bakar gitu nah itu yang ya makasih Ibu Tris nah itu yang saya juga mikir itu sebenarnya orang ini ada gangguan di sarap perifer punya penyakit ataukah normal seperti itu kalau saya ya harus diteliti Bu orang-orang seperti itu diteliti aja nanti uji etik kita masuk ke mereka bisa kok kita lihat dengan alat pemeriksaan alat itu ya ada alat untuk memeriksa seberapa apa namanya seberapa sensitif sarafnya orang tersebut itu bisa Bu jadi orang itu memang sakti ataukah ada gangguan dalam tanggap kutip di saraf perifernya saya juga penasaran Bu tapi beberapa itu kalau yang seperti itu pada orang-orang yang sarafnya rusak atau polineuropati atau neuropati itu bisa seperti itu orangnya ambang nyerinya tinggi juga bisa seperti itu jadi harus dicek ada kok alatnya namanya itu alat untuk mengukur derajat kerusakan dari saraf seseorang jadi itu bisa dipakai ibu untuk membuat skripsi ini nanti orang-orang yang sakti yang tangannya goreng pakai tangan itu dicek aja orang ini punya diabetes enggak jangan-jangan punya diabetes saraf perifernya rusak tapi saya juga tidak mau suuzon karena kita tidak tahu hasil pemeriksaan klinisnya seperti itu mungkin saja ada gangguan caranya biar selain itu caranya bagaimana diperiksa histopatologinya kalau memang mereka itu benar-benar orang sakti ya diambil aja di biopsi diperiksa histopatologinya di uji lab itu lebih 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 akurat kita seperti itu ada pertanyaan lagi iya bu sama-sama jadi pasien-pasien khusus seperti itu ya kita harus evaluasi harus ada pendekatan komprehensif uji labnya elektrodiagnostik jadi kita periksa sistem listrik atau sistem elektrik yang dari di saraf seseorang tersebut kemudian kita bisa lakukan biopsi kita periksa patologi anatomi dari sarafnya kalau normal semua ya itu berarti gift dari Tuhan ya gift dari Allah s.w.t. bahwa dia itu sakti mungkin katanya orang zaman dulu seperti itu nah ini alatnya namanya EMG elektromiografi jadi elektromiografi itu kita melihat gambaran dari sistem elektron atau sistem elektrik listrik dari sarafnya dari myonalnya namanya EMG elektrodiagnostik namanya jadi kalau ada pasien seperti itu coba aja diajak pemeriksaan ini dilakukan kalau dengan melakukan pemeriksaan skripsi orang-orang yang punya kekebalan tadi kebal dibacok lah gak gampang nyeri ditosok juga gak kerasa atau orang-orang yang diabetes itu dibandingkan dengan orang normal dengan apa pemeriksaan dengan EMG jadi nanti yang diperiksa itu apa nerve conduction jadi studi mengenai sistem penghantaran dari sarafnya nanti ada banyak cara untuk melakukan pemeriksaannya dengan jarum ada ada refleket dip dan lain seperti ini nah ini alatnya seperti ini jadi nanti sarafnya itu ada ini ya ada 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 patode dipencah di sini dia akan gerak-gerak sendiri atau gimana nanti akan dibaca di monitornya ini ini namanya otot yang dirangsang adalah saraf di otot abduktor polisis brevis jadi nanti anaknya Bu siapa namanya siapa tadi ya anaknya yang sekolah Bu Ervin ya Bu Ervin ya ambil jadi nanti ada alat yang seperti ini namanya EMG jadi grounding jadi ditempelin katode-katode ini ya kemudian ini dihubungkan dengan monitor yang bisa menunjukkan listrik dari sarafnya dirangsang di sini dia karena dia merangsang abduktor polisis brevis jadi dia akan bergerak seperti ini secara tidak sadar itu nanti yang akan dibaca oleh alatnya dibaca di monitor itu apakah ada kelainan atau tidak itu nanti mungkin bisa dilakukan penelitian seperti itu nah ini hasil pembacaannya adalah seperti ini ada amplitude-nya ada latensi ada durasinya nanti listrik dari sarafnya itu yang diantarkan akan ada gambaran seperti ini nah ini kalau sensoris sensoris ya ditempel aja di bagian sensoris kalau tadi kan motorisnya abduktor polisis brevis kalau ini sensoris di apa namanya di telapak tangan groundnya di sini nanti kita bisa lihat bagaimana sistem saraf dari saraf-saraf yang ada di tangan di kaki ya tinggal naruk di kaki pada kasus seperti ini kita biasanya melakukan pemeriksaan pada kasus saraf medianus yang terjepit ini pada pembalap-pembalap MotoGP biasanya ini ada saraf besar namanya nergus medianus jadi nanti kita melihat di sini mana saraf yang terjepit dan saraf yang tidak berfungsi setelah O ternyata yang terjepit di arah sini maka kita akan operasi di sini kita akan buka akan dilonggarkan nanti yang ada di sini seperti itu ini gambarannya ini gambarannya seperti ini saya tidak perlu menjelaskan maksudnya karena ini gambaran dari sarafnya setelah dirancang di katode tadi kemudian kalau pemeriksaannya neuromuskular dengan apa patologi klinis ya kalau yang tadi kan ada EMG dan lain-lain kalau labnya kita periksa apa ada yang tahu mungkin ada yang sudah pernah baca kita lihat enzimnya serum kreatin kinase jadi kerusakan sarak itu atau kerusakan otot maaf ya kerusakan otot itu kita bisa lihat dari darahnya dengan melihat apa dengan melihat isozim serum kreatinin kinase atau CKMM serum kreatinin kinase ini isozim MM ini diproduksi oleh otot rangka jadi kalau otot rangkanya rusak CKMM nya akan naik ini marker dari kerusakan otot rangka kalau ada kebocoran selaput otot atau rekrosis otot atau otot yang rusak maka enzim CK di darah itu akan naik kalau di otot rangka namanya CKMM tapi kalau di otot jantung nanti namanya CKMB normalnya tergantung masa otot ras jenis kelamin sama tingkat aktivitas misalkan Bapak Ibu mau melakukan skripsi bagaimana peningkatan kadar kreatinin kinase pada pasien yang pasien diabetes mellitus yang mulai berolahraga dan pasien diabetes mellitus yang tidak berolahraga bisa caranya Bapak Ibu ini nanti memeriksa kadar CKMM dari pasien tersebut ada yang diberi perlakuan olahraga ada yang tidak diberi perlakuan olahraga berapa hari kemudian diperiksa lagi CKMM nya seperti itu kemudian meriksa apa lagi? asam urat jadi asam urat itu tidak hanya berasal dari Bapak Ibu terlalu banyak makan mping, melinjo, bebek, mentok, tidak hanya itu jadi asam urat itu bisa kita gunakan sebagai marker hasil produk akhir dari metabolisme asam purin asam pirufa atau nukleotida yang mengandung purin ATCG nya itu jadi semua produk metabolisme dari nukleotida purin termasuk produk metabolisme otot kita kerusakan otot kita kemudian makanan makanan-makanan dari daging atau makanan yang mengandung purin itu akan menghasilkan asam urat misalkan kita itu biasanya asam uratnya normal mau makan bebek emping, melinjo, itu normal tetapi saat ada otot kita yang rusak otot ada otot kita yang mengalami jejas maka asam urat yang ada di tubuh kita akan meningkat Bapak Ibu jadi tidak hanya pada intake makanan yang mengandung purin yang bisa menimbulkan asam urat itu tinggi jadi pada kondisi otot yang rusak atau banyak otot yang rusak akibat misalkan kita habis berantem habis tonjok-tonjokan kemudian ototnya itu banyak yang terkena pukul akhirnya rusak ototnya banyak otot yang mati atau nekrosis maka di tubuh nanti asam urat serumnya akan naik dan kalau asam uratnya naik bisa menyebabkan arteritis gout atau gout arteritis karena kristal dari asam urat ini sifatnya lancip-lancip kalau di bawah mikroskop itu kristal dari asam urat itu bentuknya seperti tajam-tajam itu yang kalau misalkan kenapa kalau nyeri asam urat akibat asam urat itu jangan dipijat kalau dipijat tambah ada karu-karuan sendirian tambah bengkak semuanya kadar normalnya itu sekitar 2-6 pada perempuan kalau laki-laki 3-7,2 ada pertanyaan? dok kalau bel palsi itu dok kalau bel palsi itu saraf yang ada di wajah ya dok wajah di nervus 7 nervus fasilis namanya jadi biasanya karena virus bisa oh iya dok ya gara-gara soalnya adik saya pernah seperti itu jadi wajahnya kadang gerak-gerak sendiri gitu dok terus diperiksakan ke dokter itu bel palsi tapi hilang-hilang sendiri nanti kalau ano kumat lagi dok ya biasanya karena infeksi di sistem saraf yang ada di saraf nomor 7 bisa bisa juga karena posisi tubuh jadi kita pakai kipas angin miring di sebelah satu sisi atau kena AC di satu sisi terus itu bisa menyebabkan bel palsi itu berarti pakai antibiotik kalau terinfeksi gitu dok kalau virus tidak bisa dibunuh dengan antibiotik kalau virus tidak dengan antivirus kalau misalkan gara-gara posisi tubuh karena misalkan AC yang ada di kiri terus atau dipasangin yang ada di kiri terus ya posisi AC nya dirubah atau posisi kita duduk yang dirubah kok itu infeksinya virus atau bakteri dokter virus biasanya bu ya soalnya kok dikasih antibiotik saya mikir hubungannya apa gitu loh ya mungkin ada infeksi baterinya juga saya enggak tahu karena tergantung saat pemeriksaan itu tapi biasanya kalau di bels palsi itu penyebabnya virus selain itu bisa juga karena posisi 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 dari tubuh misalkan kita naik biasanya ibu-ibu itu kan kalau naik itu nyengkelak tahu nyengkelak bu iya kayak laki-laki iya miring ya nyengkelak itu oh miring ya bu jadi kena angin terus satu sisi nanti bisa dia bels palsi kena kipas angin terus sebelah sisi satu sisi misalkan ibu jaga di apotek ya kemudian kipas anginnya sebelah kanan terus buang itu bisa jadi bels palsi sebentar bu ini mbaknya saya panggil aja lebih kecil nangis bu kita lanjut ya kita selesai di secara perifer maka kita belajar di sistem secara pusat jadi sistem secara pusat itu ada cairan di otak itu bu ternyata otak itu ada organnya ada cairannya di otak itu ada cairan namanya cerebrospinal fluid ada cairan cerebrospinal jumlahnya sekitar 100 sampai 150 cc kalau nggak ada cairan itu otak kita itu kan kita goyang-goyang gini ya itu akan gampang rusak cairan ini fungsinya membuat otak kita itu seperti mengambang jadi barier agar otak kita saat kita bergerak itu tidak gampang rusak bayangkan nggak ada cairan di otak kita tidak ada pelumasnya dengan kena tempeleng langsung rusak bu seperti itu anak kecil jatuh misalkan dari tempat tidurnya biar langsung rusak ini otaknya fungsinya cairan ini dari otak ini adalah menjaga agar otak ini aman dari benturan kemudian juga mengandung makanan juga ada glukosanya glukosnya sekitar 45 sampai 80 dan proteinnya 15 sampai 45 kalau kurang dari itu maka cairan otak ini bermasalah berarti ada gangguan di sana gangguan metabolisme di sana atau lebih makanya orang yang gula darahnya tinggi gula darah di cerebrospinal atau di cairan di otaknya juga banyak gula darah kemudian orang yang mengalami infeksi infeksi di otaknya ini ya meningitis nanti di sini gulanya akan beda akan rendah karena dikonsumsi oleh bakteri bisa jadi marker pada orang yang meningitis protein yang ada di cerebrospinal fluidnya juga akan berbeda dengan orang normal seperti itu jadi di otak kita di otak kita gigaran cerebrospinal itu ini seperti ini ini otot ini bukan otot ini tulang kepala ya skal itu tulang kepala jadi di otak kita itu ada seperti ini ada shock breakernya jadi cairan otak itu sebagai shock breaker kalau ada benturan otak kita aman jadi karena kepala kita ini kan resikonya banyak jadi Allah itu membuat seperti itu setelah otak ada dura mater ada epidural space ada subarachnoid space nah di sini ada pia mater di sini di sela-sela ini ada cairan cairan namanya cairan cerebrospinal fluid atau CSS di sini fungsinya adalah sebagai perantara darah sama otak menyuplai nutrisi shock breaker kalau ada benturan dia tidak langsung menabrak ke otaknya tulang otaknya otaknya tidak akan menabrak ke tulangnya ada shock breakernya aman kemudian di otak ini ada sel-sel yang memproduksi cairan juga produksi cairan banyak ini akan dilewatkan melalui dura mater ini ke seluruh tubuh jadi di otak kita itu di kepala kita itu ada cairan-cairan yang fungsinya memberi nutrisi dan juga otak itu akan memproduksi cairan-cairan yang rutin setiap hari itu fungsinya sebagai shock trigger dan selalu diganti melalui dia akan masuk melalui foramen magnum dikeluarkan melalui foramen magnum masuk ke sum-sum tulang kita dan itu akan diproses terus cairan yang lama akan dikeluarkan ganti cairan baru seperti itu sedangkan kalau di meningen di meningen kita itu nanti ada sum-sum tulang jadi dari otak nanti turun ke belakang ini kan ada tulang di tulang belakang itu juga ada sub-arachnoid space jadi cairan dari otak itu datang ke medula spinalis turun ke bawah sampai ke punggung kita ini makanya pada kondisi-kondisi tertentu misalkan ada anak yang sering kejang anak bayi yang sering kejang atau orang tua yang ada infeksi di otaknya itu mengambilnya meriksanya tidak hanya kalau ingin tahu cairan otaknya tidak langsung di bor otaknya tapi lewat sum-sum tulangnya dari lumbal lumbal itu dari punggungnya itu bisa ditosokkan jarum ke darah sini kemudian nanti cairan yang dari medula spinalis ini akan keluar namanya lumbal pangcer jadi ini mencerminkan atau menggambarkan komposisi cairan di otak karena ini dengan otak ini langsung berhubungan cara ngambilnya ini alatnya seperti ini nanti diperiksa apa saja diperiksa bahan-bahan kimianya gulanya pewarnaannya jadi pada kasus kasus-kasus seperti infeksi tirus atau bakteri itu akan kelihatan dari pemeriksaan lumbal pangcer tadi kalau ada kanker metastase di otak bisa dilihat dari situ gambaran sitologinya apakah ada darah misalkan pada bapak ibu biasanya ada kasus stroke perdarahan kejang-kejang tidak kelihatan ya kita ambil saja pemeriksaan lewat lumbal pangcer dari pengambilan cairan yang ada di medula spinalis yang dari punggung tadi di lumbar tadi nanti dari hematologinya pemeriksaan hematologinya akan terlihat banyak sel darah merahnya atau tidak dan lain sebagainya seperti itu ada pertanyaan mungkin pada anak saya dokter ya kalau anak saya tuh waktu berumur anak kedua anak anak ragil ya sebelum umur tiga tahun dia sering kejang dok kalau panasnya udah panas gitu kadang kejang katanya orang step gitu ya ya terus katanya dokter anaknya dokter domi spesialisnya itu ini yang namanya harus disunat kalau mau berhenti kejang-kejang kayak gitu mungkin di penisnya itu terjadi perlekatan apa sih istilahnya kemarin itu femosis femosis sehingga anaknya sering panas lalu kalau sudah di atas 39 dia kejang gitu akhirnya disunat usia 2 tahun gitu bener dok gak gak pernah kejang lagi gitu karena memang jarang panas lagi jarang infeksi gitu jadi kalau sebelum disunat itu senen senen panas senen depannya panas lagi tiap minggu panas dokter begitu karena disini tepungnya tinggi jadi kalau suaranya kecil suaranya kecil jadi pas pipis itu gak tuntas kotorannya ada yang atau disana menyebabkan infeksi jadi gini bu jadi itu namanya kejang demam ya KDS ya kejang demam sederhana dan ada juga kejang demam komplikata jadi kejang demam itu adalah kejang yang disebabkan oleh demam yang lebih dari 39 atau lebih dari 40 jadi tiap otaknya manusia atau otak anak itu memiliki respon panas yang berbeda ada itu yang respon panas 38 aja sudah kejang ada yang 40 itu belum kejang jadi tiap spesifik tiap anak kenapa kok disuruh sunat karena biasanya anak kecil itu memang seringkali ISK infeksi saluran kencing karena mereka kalau kencing kan juga gak bisa bersihkan sendiri ada kulupnya itu nah itu biasanya karena memang penyebab demam pada anak-anak itu paling banyak itu memang dari peksi saluran kencing makanya Rasulullah juga mengajurkan sunatnya mulai kecil seperti anak saya kemarin masih berapa hari itu saya lahir itu saya sunat langsung jadi itu meminimalisir terjadinya atau potensi kejang akibat demam atau kejang demam sederhana pak mau tanya pak iya pak ramah putra silahkan itu kalau masalah demam kalau orang dulu itu katanya ya kan gak tahu ya ini katanya orang dulu ini anakmu umur 6 bulan pokoknya ini itu bener atau enggak pak ya kalau saya belum pernah baca efek kopi artikelnya jadi mungkin pak Rama bisa melakukan uji klinik aja karena pada uji pada hewan kan gak mungkin pak ya kalau jadi bapak nanti bisa dijadikan skripsi coba aja ini sudah pak kemarin sudah anak saya yang nomor 1 itu sudah umur 6 bulan saya minumin kopi sampai sekarang malah dia minum kopi 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 malahan pak jadi kalau kalau penelitian artikel itu kan tidak bisa pada satu subjek pak jadi kalau ini mau saya coba anak yang kedua saya ini pak kalau bapak mau mau itu dijadikan skripsi bisa coba aja pak Rama kalau dari dari segi medis kan belum pernah ada yang meneliti tentang itu mungkin saja itu bisa ternyata oh kopi itu bisa ternyata itu kan mungkin bisa saja terjadi pak Rama memang banyak ya yang ngomong gitu wong ayah saya juga begitu jadi anak-anak cucu-cucunya digituin Pak Rama memang Pak Rama tapi kalau mau yang secara kita kan bilangnya nanti karena kita bapak ibu semua kan sekolah S1 ya jadi ngomongnya itu harus berdasarkan evidence base jadi kita itu bicaranya berdasarkan data sama hasil penelitian jadi bisa dijadikan riset jadi tidak hanya pada satu dua orang tapi bisa dilakukan pada banyak orang orang atau pada sejumlah orang yang sesuai dengan rumus penelitian kemudian ada marker-marker yang bisa dilakukan pemeriksaan seperti EEG Pak Rama jadi Pak Rama bisa membuat penelitian itu pada anak-anak yang gampang kejang demam itu nanti EEG nya antara setelah diberi kopi atau tidak itu hasilnya seperti apa bisa Pak Rama itu memungkinkan jadi diperiksa gambaran elektroencefalografi gambaran listrik di otaknya itu Pak Rama bagus itu silahkan dicoba kayaknya agak sulit Pak menisih komunitas aja Pak soalnya ketika kemarin ambilnya ambil komunitas soalnya Pak dicari yang gampang biar cepat lulus terus aja Pak saran saya izin lagi Pak dokter temanya ini kemarin kebetulan ada pasien yang datang punya keluhan anaknya mengalami dia merasa mengalami kemunduran setelah pegang HP ini dok nah itu saya sampai bingung mau nganjurkan ke dokter mana karena menurut pengakuan pasien dia sudah konsul ke spesialis anak bilangnya tidak terjadi masalah si anak itu mengalami kayak ngantuk terus terus apa namanya agak susah responnya agak lama gitu dok nah terus kalau saya tanya berapa durasinya perhari dia main HP katanya pengakunya sih paling nggak pernah sampai setengah hari itu nggak pernah paling lama itu 3 jam dia bilang begitu tapi rutin sering kemudian pasien apa namanya nanya obatnya apa gitu kan yang saya bisa anjurkan cuma ngasih vitamin untuk otak anak itu aja kayak omega sama vitamin vitamin B komplek yang untuk ini yang sirupnya gitu kan dok itu betul apa tidak itu Pak dokter atau apa saran apa yang harus kita berikan ke pasien itu gitu dok apakah harus ke dokter saraf atau bagaimana itu dok terima kasih ya Bu Trisna terima kasih menarik ya Bu Trisna seperti Pak Rama juga tadi menarik jadi kalau yang seperti itu itu bisa diarahkan ke spesialis sarah bisa atau ke spesialis ini ya psikiatri ya psikiatri bisa Bu di psikiatri psikiatri itu tidak hanya menangani orang gila saja jadi kelainan-kelainan akibat gadget itu bisa diarahkan ke sana itu bisa juga kelainan akibat gadget jadi itu nanti bisa masuk ke psikiatri anak jadi nanti dipercisa dulu karena kita kalau di medis itu harus ada anamnesa ada pemeriksaan fisik ada pemeriksaan-pemeriksaan lain kemudian baru kita lakukan penegakan diagnosa lah terapinya nanti kita berikan setelah diagnosa itu tegak penyebabnya apa kita tahu faktor etiologinya seperti apa baru kita berikan terapi sesuai dengan penyebab penyakit tadi kenapa kok sering nantukan ataukah memang dia kecanduan gadget atau apa apakah tidak perlu obat hanya dengan cukup terapi diokupasi saja itu nanti ada itu Bu Trisna kalau sekedar vitamin di otak misalkan vitamin golongan neuro apa ya neurobion dan lain sebagainya itu boleh boleh saja oke baik terima kasih Pak Doktor berarti gak salah dok ya terapi yang dikasih takutnya salah memberikan ini pasien gitu loh itu sekedar vitamin ini gak gak apa-apa kalau saya jadi penjelasan ilmiah tentang kopi gitu dok yang memang disini anak saya pertama waktu kejam-kejam gitu disuruh suka minum kopi tapi saya gak begitu percaya gitu kalau kopi itu ada penelitiannya mengenai daya ingat jadi konsumsi kopi kurang dari 200 mg per hari sehari maksudnya dalam sehari itu kurang dari 200 mg itu ternyata bisa meningkatkan daya ingat itu ada di jurnal di jurnal itu ada Bu tapi kalau mengenai dikejam aktivitas listrik dari otak itu masih belum saya belum pernah baca dan mungkin perlu riset yang lebih mendalam nah yaitu makanya saya gak kasih ya monggo kalau saya ya itu tadi harus ada riset dulu tapi kalau terjadikan riset agak lama saya lanjut ya di jantung dan pemeriksaan lab fungsi jantung patologi klinik dari kelainan jantung introduction jadi di jantung itu nanti fungsinya apa untuk sirkulasi sistem sirkulasi ini ada tiga basic yang nanti akan kita bahas jantungnya sendiri pembulu darah dan darah ini terlihat Bu ya nanti saya takutnya sudah ngomong buahnya muter terlihat 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 sirkulasi sistem ya bahasa indonesanya aja saya nanti saya jelaskan ya karena saya itu pernah ngomong buahnya Bu ngajar itu karena sering gitu Bu apa namanya zoom ini terkadang ya kita sudah kita jalan di tempat kita tapi di tempat mahasiswa tidak jalan akhirnya luwala ngulang dari awal seperti itu jadi kalau ada masalah tidak jalan slide-nya tapi kok saya ngomongnya jauh dari itu ya berarti ininya yang bermasalah zoom-nya jadi ada jantung saya ulangi lagi ada pembulu darah blood vessel ada darah atau blood ya jantung ada di mana ada di sebelakannya sternum sternum itu tulang ini tulang yang di dada itu agak sebelah kiri jadi kalau ada nyeri di daerah daerah kiri dada kiri menjelar ke lengan menjelar ke daerah karotis atau leher seperti terbakar nyeri seperti ditempat ditusuk langsung datang ke UGD jangan pernah menunda-nunda jadi time saving is life saving ya waktu itu nyawa kita Bu kalau disakit jantung jadi tidak boleh ditunda tidak boleh menunggu-nunggu jadi kalau jantung lima menit telat karena infak misalkan infak jantung nggak di cepat-cepat dibawa ya bisa rusak jantungnya otot jantung itu seperti otot saraf kalau sudah rusak ya sudah tidak akan bisa melakukan regenerasi maaf ya ngomongnya keplecok keplecok ini karena kuasa ini loh jadi seperti itu di otot jantung di jantung nanti fungsinya apa dia mensuplai aliran darah ya aliran darah itu nanti digunakan bawa makanan oksigen dan sebagainya itu ke seluruh tubuh systemic circulation di otak di tangan di kaki di paru-paru di osos dia yang mencuple itu pabriknya itu mesinnya cuma satu jantung jadi kalau jantung ini rusak ya sudah semuanya akan error coba lihat orang yang sakit jantung pasti semuanya bermasalah ya daya ingatnya kualitas hidupnya semuanya pasti bermasalah ya dan di pembuluh darah itu nanti ada arteri buk namanya arteri membawa darah yang kaya akan oksigen sama makanan yang warnanya merah biasanya kita gambarkan dengan warnanya merah sedangkan darah yang minim oksigen atau membawa sisa-sisa metabolisme itu digambarkan dengan yang warna biru jadi darah yang warnanya biru itu isinya adalah darah yang sudah banyak co2-nya dan minim akan oksigen darah yang merah banyak oksigen sama banyak makanannya prinsipnya darah itu ya dari paru-paru akan masuk ke mana bu? ke mana? ibu masih ingat nggak di jantung itu ada ventricle bilik kiri kalau zaman dulu itu ngomongnya bilik kiri bilik kanan serambi kiri serambi kanan bilik itu ventricle kemudian satunya apa bu? serambi kiri serambi kiri serambi itu bahasa kita itu atrium ventricle itu bilik ventricle itu fungsinya memompa 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 kalau atrium atau serambi itu menerima darah atau tampungan darah antara paru dengan jantung darah dari bilik kiri dari serambi atrium kiri atau serambi kiri itu nanti akan dialirkan ke bilik kiri darah dari atrium kiri ini darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri dari atrium kiri dilempar ke ventricle kiri dari ventricle kiri dipompa ke seluruh tubuh kemudian masuk ke mana? masuk lagi ke atrium kanan masuk ke ventricle kanan dipompa ke paru-paru kembali lagi ke atrium kiri muter terus itu nanti diputar-putar aja videonya jadi darah itu yang tugasnya memompah ke seluruh tubuh memompah darah dari jantung yang isinya oksigen dan makanan yang banyak itu ada di ventricle kiri di ventricle kiri dipompa menuju ke seluruh tubuh melalui aorta sedangkan kalau di ventricle kanan memompah ke paru-paru jadi nanti dipompa ke paru-paru disana akan ada pertukaran oksigen pertukaran oksigen itu disana nanti dia akan masuk lagi ke atrium kiri atrium kiri berhenti sebentar masuk melalui ventricle kiri dipompa lagi ke seluruh tubuh itu yang dilakukan oleh jantung setiap hari bukan setiap hari setiap menit jadi kita diem saja gini jantung kita itu sudah didesain untuk bekerja jadi ini di jantung itu ada otot-ototnya ini ototnya kita potong secara sagital melintang kita potong secara melintang ini ada ototnya ada otot-otot ventricle ini ventricle kiri ototnya besar ini ventricle kanan lebih kecil karena yang bekerja soro yang bekerjanya itu berat itu ventricle kiri karena dia fungsinya memompak ke seluruh tubuh akan tetapi tidak boleh otot jantung itu membesar kalau membesar dia bekerjanya akan jelek dan tidak maksimal kalau akan membesar maka rongganya akan kecil kalau rongganya kecil darah yang masuk ke sini yang dipompakan sedikit jadi tidak boleh otot jantung itu membesar kalau membesar namanya hipertrofi jantung kenapa sebabnya hipertrofi karena pada orang yang darah tinggi atau gangguan penyakit yang lain seperti itu Bu ya kita lanjut bisa kita lanjut bisa Bu ya dokter terima kasih Pak jadi di jantung ini ada yang memberi makanannya jantung memberi makanan ke seluruh tubuh jantungnya sendiri juga harus diberi makanan oleh siapa? oleh arteri koronaria arteri koronaria arteri koronaria arteri yang di sini yang memberi makanan di jantung kemudian di jantung juga ada yang namanya sistem listrik jantung di mana itu? di sini di S-ANUT sama AVENUT sama BUNDLE OF DIS jadi ada pusat listrik jantung kenapa jantung itu kok bisa bergerak sendiri karena dia punya pabrik listrik sendiri namanya SINOATRIAL NOT yang kedua ada ATRIOVENTRIKULAR NOT jadi ada sel yang di sana itu ada serabut serabut saraf di sana itu yang dia itu bergerak sendiri tanpa kita suruh seperti itu sekarang kita belajar patut fisiologi jantung jadi jantung itu bisa mengalami kegagalan gagal jantung kapan terjadi kegagalan atau terjadi kegagalan jantung fungsi jantung saat jantung kita gagal memompa jadi saat jantung kita itu mompanya lemah sekali kemudian apalagi ada pembuntuan aliran keluar darah contohnya apa ada plat ada sklerotik kemudian apalagi ada obstruksi misalkan katup jantungnya jadi di jantung itu ada katupnya bu katupnya kaku itu akan mencegah aliran darah keluar jantung atau mencegah aliran darah masuk ke dalam jantung kemudian apalagi regurgitasi jadi ternyata itu kalau bapak ibu tahu ya di patologi klinis ini jantung itu bisa mompa tapi tidak mompa airnya darahnya darahnya kembali terjadi regurgitasi regurgitasi itu flowback dipompa tapi tidak maju malah mundur kenapa karena biasanya ada pembuntuan atau gangguan dari katup kemudian ada sunflow sunflow itu kalau jenengan tahu jantungnya bocor ingat enggak bu ya sunflow sunflow itu kebocoran dinding jantung jadi pada anak-anak itu biasanya ada ductus arteriosus botali jadi ada kebocoran jantung biasanya pada anak-anak itu akhirnya darah dari ventricle kanan yang atrium kanan yang kotor yang isinya banyak CO2 itu masuk ke ventricle kiri yang isinya darah banyak oksigen biasanya anaknya nanti sering warnanya itu kebiru-biruan seperti itu sunflow ada gangguan kongenital sehingga septum atau batasnya jantung itu bocor kemudian ada lagi gangguan konduksi kalau yang tadi ini terapinya hanya dengan operasi dan lain sebagainya kalau pump filer itu bisa dengan digoksin obat-obat yang merangsang inotropik positif itu bisa tetapi ada juga ini penyakit akibat conduction gangguan conduction aritmia jantung itu bisa nanti diberikan obat-obat anti aritmia Bapak Ibu mungkin sudah sering ya mendengar amiodaron dan lain sebagainya itu obat untuk mengatasi gangguan dari aritmia jantung ya teman-teman apotheker ini yang biasanya mengerti harus mengerti wajib mengerti mengenai ini cardiovascular dysfunction akibat pump filer conduction dan lain sebagainya jadi kalau ada aritmia ya pakai obat obatnya apa ya anti aritmia golong-golongan amiodaron dan lain sebagainya ditukain itu bisa dipakai kalau pump filer itu bisa pakai decoxin bisa pakai epinefrin macam-macam obat inotropik positif kalau pompanya terlalu kenceng ya sudah kalau pump filernya gagalnya gara-gara terlalu terlalu cepat mompanya karena tidak terkok mompa terlalu cepat itu nanti juga nggak bagus buat jantung maka jumlah pompa jantung itu itu harus diturunkan dengan obat-obat apa obat-obatan yang mencegah atau menurunkan kontraktilitas dari jantung contohnya obat apa obat apa bu yang obat yang menurunkan kontraktilitas jantung kalau decoxin tadi kan inotropik positif nah ini obat yang menurunkan pompa jantung contohnya ISDN bukan dok ISDN itu melebarkan pembulu dar iya melebarkan pembulu dar bukan ya jadi yang menurunkan itu salah satunya adalah beta bloker golongan beta bloker nanti ada materinya sendiri saat semesternya sudah atas nanti ya jadi kita belajar di patologi klinis ini paling nggak kita mengerti basic-basic kita saat memberikan terapi obat karena mitra dari dokter untuk bekerja nanti adalah apotekar kemudian kardiofaskular dysfunction atau disfungsi jantung yang lain adalah rupturnya jantung atau ruptur dari pembulu darah kalau ini biasanya harus dilakukan penanganan oleh spesialis beda torak kardiofaskular life pilot pertama gangguan apa gangguan pompa biasanya penyebabnya adalah congestive head pilot jadi gagal jantung kalau orang sudah gagal jantung mompanya juga gagal kenapa biasanya karena iskemi biasanya karena iskemi kemudian hipertensi sistemi penyakit pada otot jantung dan lain sebagainya terapinya apa ya tergantung penyebabnya apa kalau sebabnya karena iskemi ya biasanya diberi yang seperti disebutkan Ibu Ertin tadi bisa diberi SDN dan lain sebagainya atau kalau sudah terbentuk plat itu bisa dipasang stem dipasang ring kalau sudah pasang ring harus minum obat anti pembekuan darah seperti obat aspirin atau klopidogrel seumur hidup agar tidak terjadi apa namanya antiplatelet ya dok ya antiplatelet bisa pakai itu ya kemudian kalau right side head failure biasanya disebabkan akibat gagal jantung kiri menyebabkan yang kanan juga gagal jantung seperti itu ya nanti belajar obat-obatannya seperti itu kalau terjadi kegagalan jantung biasanya itu kakinya bengkak Bu kenapa darah itu tidak stabil untuk dipompam ke seluruh tubuh akhirnya terjadi stasis aliran darah akibatnya darah yang dari kaki dari bawah ekstremitas inferior itu tidak bisa naik ke atas karena tidak bisa naik ceritanya seperti orang asites tadi darah akan ngendon di bawah darah akhirnya keluar atau cairan yang di darah itu akan keluar menuju ekstravaskuler sehingga terjadi odema jadi pada orang yang head failure itu terjadi odema piting odin dipencet kakinya dilepas itu depos depos itu apa ya depos itu kalau dipencet itu tidak balik jadi masih ini apa itu namanya cekung iya kalau saya ngomongnya depos itu namanya piting odin yang kedua congenital heart disease jadi penyakit jantung kongenital jadi ini biasanya akibat penyakit bawaan penyebabnya apa biasanya biasanya pada kelainan saat ada di embryo atau di petus contohnya adalah tetralogy of haloc tetralogy of haloc itu jantungnya ini aortanya tempatnya salah tidak pas ventricular ini septalnya tidak terbentuk harusnya ada ini ada pembatasnya ada septumnya tapi ini pada TOF tetralogy of hal ini tidak terbentuk penyakit yang lain apa kongenital heart disease banyak sekali biasanya ada ini septal defect AV jadi nanti di sini ada bolong di sini tidak terbentuk septumnya tidak sempurna jadi darah yang dari kotor dari sini masuk ke tempat yang bersih itu namanya congenital heart disease cara terapinya seperti apa ya dilakukan operasi dibuntu ditutup dengan cara operasi tetralogy of haloc kenapa kok ngomongnya tetralogy of haloc jadi bentuknya jantungnya saat di ronsen itu seperti sepatu bentuknya jadi kelainan jantung bawaan itu bukan karena faktor faktor dari luar maksudnya memang karena kesalahan embryogenesis pada waktu ini ya dok ya kehamilan ya maksudnya tidak tidak karena perilaku ibu hamilnya atau kurang vitamin atau apa enggak kan ya dok bisa karena ibu perilaku ibu yang konsumsi obat-obat yang beresiko menimbulkan menimbulkan congenital heart disease itu ada obat-obatan yang beresiko ada bu tetap ada kemudian infeksi misalkan ibu ini terinfeksi rubella atau penyakit seperti ini ya seperti virus virus-virus yang bisa mengganggu perkembangan dari embryo itu bisa juga bisa menyebabkan congenital heart disease jadi dia multifaktorial tapi tidak akibat obat dan lain-lain akibat infeksi virus itu ya bisa mams rubella itu bisa mengganggu bisa ke otak tidak bisa ke sini juga nantinya itu kan dari luar infeksinya saat ibu itu hamil itu akhirnya bisa menyebabkan congenital heart disease tadi seperti itu kemudian yang ketiga lanjut ya ada ischemic heart disease jadi banyaknya jantung ischemic kenapa biasanya karena ada plug di pembuluh darah jantung ini pada orang-orang yang gemuk orang-orang obesitas sukanya makan gorengan dan lain sebagainya kemudian kurang olahraga akhirnya terjadi plug di pembuluh darah kalau ada plug di pembuluh darah akan pembuluh darah jantung terutama akan beresiko pembuluh darah jantung ini akan buntu kalau buntu makanan ke jantung akan berkurang akibatnya jantung kekurangan oksigen disebut dengan ischemia ischemic heart disease ini karena pasokan darah sama oksigennya jantung berkurang akibat arteri koronariannya itu buntu itu bisa menyebabkan miocardial infakson jadi infak otot jantung sehingga sel otot jantung itu bisa mati kalau tidak cepat ditangani biasanya ini kalau buntu ya miocardial infakson ini akibat arteri koronaria yang buntu cepat itu bisa diberi alteplase streptokinase pernah bu di rumah sakitnya menyediakan obat seperti itu kalau cepat bisa diberi itu nanti trombusnya atau plaknya itu langsung hancur dengan pemberian obat itu kalau sudah telat biasanya tidak bisa diberi golong-golongan obat seperti alteplase trombokinase tidak bisa streptokinase tidak bisa obat-obat seperti itu ada pertanyaan kalau sudah rusak seperti itu ya sudah bisa diperbaiki dulu kondisi klinisnya nanti dipasang stand ya kemudian angina pectoris ada pertanyaan? belum dok belum ya angina pectoris angina pectoris itu nyeri dada chest pain nyeri dada kiri itu hati-hati kalau sudah ada nyeri dada seperti ini nyeri dada sebelah kiri kemudian menjalar ke lengan nyerinya sampai di leher cepat datang ke UGD ya karena resiko angina pectoris itu cenderung ke arah ischemic heart disease harus cepat mendapatkan penanganan biasanya diberi ISDN sublingual dulu kemudian diberikan obat-obat antitrombotik seperti aspirin lopidogrel seperti itu untuk penanganan pertamanya kemudian yang lain adalah chronic ischemic heart disease jadi lama ini buntunya lama tapi tidak dirasa kemudian penyakit ketiganya ini bisa menyebabkan sudden cardiac death mati mendadak akibat jantung itu yang orang zaman dulu sering sebut dengan angin duduk meokardial infaksion ini atau ischemic di otot jantung ini bisa menyebabkan ini bisa disebabkan karena obstruksi dari arteri koronaria jadi arteri koronaria itu arteri yang memberi makan jantung arteri yang memberi makan jantung tadi buntu akibatnya darahnya kurang suple darahnya supra oksigen kurang akhirnya otot jantung ini mengalami diskungsi tidak bisa metabolisme matilah otot jantungnya meosidnya kalau sudah mati otot jantungnya maka dalam hitungan detik ini akan terbentuk kreatin fosfat sama adenosine fosfat dan asam laktat juga akan terbentuk makanya pada kasus-kasus yang meokardial infaksion ini bisa diperiksa troponinnya troponin I CKMB itu bisa diperiksa pada awal-awal infak itu ini kemudian ada coronary artery disease jadi penyakit di arteri koroner buntu dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan meokard infak iskemia meokard iskemia kemudian menyebabkan koronary arteri trombosis buntu arteri koronarianya akhirnya iskemia kemudian kalau sudah infak ini kalau penuh ya sel otot jantung yang rusak akan banyak sekali kalau kecil bisa dia infak healing atau biasanya trombusnya itu lepas lari kemana entah ya bisa hancur bisa juga otot jantungnya sudah rusak bener-bener rusak terjadi ventricular remodeling atau terjadi hipertrofi akibatnya akibat infak ini otot jantungnya rusak dan lainnya kalau semakin luas dan tidak ditangani terus tidak pernah minum obat tidak pernah kontrol dia akan menjadi chronic ischemic heart disease ya kalau sudah chronic ischemic heart disease jantungnya tidak berfungsi lama dengan baik tidak bisa berfungsi baik dengan lama ya dia akan menjadi congestive heart failure atau CHD congestive heart failure itu membengkak jantungnya akhirnya bisa menjadi sudden cardiac death ya hati-hati ya kemudian ada miocarditis penyakit yang lain patologi klinik yang lain dari satu penyakit jantung adalah miocarditis jadi miocarditis itu kondisi radang pada otot jantung akibat infeksi bakteri infeksi bakteri virus maupun penyebab yang lain yang tidak kita ketahui unknown ya atau penyebabnya adalah imun respon yang pertama penyebabnya virus biasanya akibat infeksi yang paling banyak itu bakteri biasanya ini bakteri koronobacterium dipteri atau streptococcus beta hemolyticus itu bisa menyebabkan tubuh kita mengenali jantung itu sebagai jaringan asing ya mengenali jantung sebagai jaringan asing sehingga otot jantung itu akan dihancurkan terutama katuknya katuk jantung itu akan dihancurkan oleh sistem imun tubuh kita sendiri seperti itu kalau miocarditis ini otot jantungnya yang dihancurkan jadi setelah terinfeksi koksakivirus HIV dan lain sebagainya sitomegalovirus itu otot jantung kita akan mengalami keradangan sehingga terjadi luka pada otot jantung otot jantung kalau sudah luka rusak dia tidak akan bisa memperbaiki diri kalau sudah rusak ya rusak selamanya seperti itu ini yang saya sebut tadi post-striptococcal jadi masuk di demam rema jantung rema jadi akibat terinfeksi streptococcus beta hemolyticus itu nanti dia akan streptococcus itu menyerupai atau mimikri dengan sel jantung kita sehingga sel imun tubuh kita menganggap sel jantung kita itu seperti bakteri ini akhirnya dihancurkan oleh sel imunitas tubuh kita akhirnya pada pasien penyakit rema post-streptococcal infection atau setelah terinfeksi streptococcus beta hemolyticus ini biasanya mengalami miocarditis yang bisa menyebabkan gagal jantung dan lain sebagainya selain itu juga ada penyakit sistemik lupus eritrematosus jadi penyakit lupus itu bisa juga mengenai jantung akibatnya sel jantung kita miocid kita dikenali sebagai antigen asing jadi antigen asing dianggap barang asing jadi dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh kita sendiri akhirnya terjadi miocarditis sel otot jantungnya rusak semua terjadilah gagal jantung itu pada kasus SLE atau sistemik lupus eritematosus saya lanjut bagaimana cara mengetahui itu penyakit jantung atau tidak atau penyakit imun pada jantung dan lain sebagainya ya kita periksa markernya dengan apa kalau patologi klinis ini kan pelajarnya patologi klinis jadi kita harus tahu hasil-hasil lab yang normal sama abnormal jadi kita periksa ini ck-nya kreatin kinase jadi semua kerusakan otot baik itu otot jantung dan lain sebagainya itu ada enzim kreatin kinase kalau otot lurek tadi enzim apa bu ck-mm kalau otot jantung ck-mb ada total ck-nya isoenzim troponin kemudian ada kardiak troponin ini spesifik pada jantung troponin I atau troponin T kemudian ada AST aspartat aminotransferase SKUT tadi kemudian LDH lektat di hidrogenase base-nya naik yang paling spesifik lagi ada mioglobin mioglobin ini kalau miokarditis atau kerusakan otot jantungnya sangat banyak sekali itu nanti ada mioglobin di kencingnya pasien ini marker yang sangat direkomendasikan untuk kasus kerusakan di otot jantung atau gengguan di jantung apa itu kreatinin kinase kalau tadi kan ck-mm kalau kreatinin kinase di jantung ini adalah enzim enzim yang berada di otot jantung di dalam otot jantung jadi dia banyak di otot rangka otak dan jantung makanya kalau kerusakan otot jantung selalu dicek ck-mm kalau ada kerusakan pada otot ini pasti nanti kreatinin kinase akan naik pada kasus miokarditis infak pasti akan naik ck-mm karena otot jantungnya pecah rusak enzimnya keluar itu yang diperiksa jadi total serum ck-mm ini selalu meningkat pada kondisi miokarditis infak tapi catatannya pada kerusakan otot jantung yang lain atau otot-otot lurik yang lain maaf ya otot yang lain itu ck-mm juga bisa meningkat tetapi pada otot jantung itu lebih spesifik dia meningkat pada 3-6 jam setelah nyiri dada jadi setelah kok nyiri dada ya lalu 3-6 jam lagi diperiksa kalau ck-mm nya naik atau 1 hari atau 12-24 jam setelah nyiri dada itu naik signifikan maka itu adalah miokardinfak jadi dokter tahu itu karena ini tahu patok fisiologi dari peningkatan atau penurunan ck-mm kalau lebih dari 2 hari ck-mm sudah turun percuma pemeriksaan ck-mm ck-mm ini turun kalau sudah lebih dari 2 hari jadi nggak ada gunanya seperti itu selanjutnya mioglobin jadi mioglobin itu molekul protein yang mengikat oksigen pada sel otot jantung dan otot luring jadi setelah nyeri dada setelah infak 1-2 jam nyeri dada itu biasanya mioglobin itu naik kelihatan bisa diperiksa makanya dia dipakai untuk memeriksa miokardinfak selanjutnya troponin jadi kalau bapak ibu di rumah sakit biasanya kan sering tahu troponinnya naik troponin apa sih troponin itu jadi biar nggak penasaran aja jadi troponin itu ada troponin T troponin I ya kardiak troponin itu troponin T ya pada ketika troponin itu atau troponin itu penanda nekrosis atau kerusakan atau kematian sel otot jantung yang paling spesifik jadi kalau ada otot jantung yang rusak itu nanti atau otot jantung yang nekrosis kardiak troponin ini langsung naik langsung Bapak ibu langsung naik apa sih troponin itu troponin itu suatu molekul yang mengatur interaksi aktin sama myosin jadi otot itu ada namanya aktin ada protein aktin dan protein myosin lihat tangan saya gede ini foto saya jadi ini aktin jadi di otot itu ada aktin seperti ini ada myosin nempel gini dia kalau bergeraknya itu gerak-gerak gini kalau ini relaksasi kalau kontraksi dia akan mengkeret gini itu namanya ada protein aktin dan myosin pada otot jantung itu kalau kerusakan dalam waktu cepat itu troponin ini yang mengatur interaksi aktin meosin ini akan naik karena pecahkan otot jantungnya nekrosis keluar ke darah sehingga saat ada myokat infak dalam waktu 12 jam itu saat kita periksa troponinnya dia akan naik dan troponin I ini lebih spesifik di jantung karena dia adanya hanya ada di otot jantung ya pada cedera otot rangka itu tidak akan meningkat yang spesifik di troponin I tapi pemeriksaannya 4-8 jam setelah nyeri dada kalau lebih dari itu ya lebih dari 2 hari tidak akan terlihat lebih dari 10 hari maaf lebih dari 10 hari dia tidak akan terlihat tapi paling tinggi dia ada pada 1 jam eh 1 jam 1 hari setelah nyeri dada mulai meningkat pada 4-8 jam kemudian ada laktat hidrogenase jadi di semua sel itu ada enzim LDH jadi di dalam sel itu ada enzim yang digunakan untuk metabolisme sel itu ada ada LDH tetapi enzim LDH enzim untuk metabolisme ini paling banyak ada di dalam sel otot jantung jadi yang banyak di jantung otot rangka hati ginjal otak ini kalau ada kerusakan di otot jantung atau sel otot jantung yang nekrosis atau rusak atau pecah otomatis nanti LDH akan naik di darah makanya LDH bisa digunakan sebagai marker pemeriksaan dari gangguan miocard impact ya ini tidak usah dipelajari nice to know LDH itu ada LDH 1 sampai LDH 5 ya sedangkan di jantung itu LDH 1 yang lainnya tidak ada di jantung ya jadi LDH serum itu meningkat hampir pada semua keadaan penyakit yang ada kerusakan sel tapi LDH 1 itu biasanya pada dalam waktu 12 sampai 24 jam setelah impact itu dia akan meningkat dan akan paling tinggi 2 sampai 5 hari setelah nyeri dada ini 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 adalah marker marker pada gangguan jantung myoglobin ckmp dan troponin ini waktu untuk mendeteksinya puncaknya ini pada ini pada hari ini dan ini hour ya HR itu hour jam 1 sampai 3 jam 3 sampai 6 jam 4 sampai 8 jam kalau D hari kembali ke normal setelah hari ini jadi kalau lebih dari 2 sampai 3 hari ckmp dari nyeri dada normal dia itu tingginya setelah 12 sampai 24 jam ini bisa dilihat ini ini range normalnya ckmp itu kurang dari antara 5 sampai 10% ya kalau troponin T itu kurang dari 0,1 mikrogram per liter myoglobin itu kurang dari 90 kritis kalau dia lebih dari itu ya ada pertanyaan mau tanya pak silahkan pak dari purno ya dokter untuk menjaga kerusakan sel otot itu kalau dibantu dengan pemakaian suplemen koenzim titan itu gimana dokter suplemen apa pak yang komposisinya koenzim titan titan itu dianu ya titan itu biasanya dipakai pada orang-orang dengan ini ya diberikan dokter-dokter spesialis jantung itu pak ya pada pasien jantung ya iya 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 dokter jadi kalau titan yang saya baca itu setahu saya dia bekerjanya memang memperbaiki metabolismenya saja jadi kalau mengembalikan seperti normal itu tidak bisa pak karena otot jantung sekali rusak dia irreversible irreversible itu maksudnya kalau sudah rusak ya rusak jadi dia memperbaiki misalnya itu otot yang masih masih sehat itu agar tidak jatuh ke kerusakan juga jadi nggak rusak nanti otot yang masih sehat itu kalau saya seperti itu pak dani tapi kalau mau dipakai silahkan dipakai karena obat itu sudah obat-obat golongan itu sudah melalui uji klinis masa tiga dan sudah punya izin edgar jadi dia sudah mendapatkan penelitian yang sudah diakui oleh dunia seperti itu pak dani iya dokter terus ini dokter misalkan nyeri kalau jantung itu nyerinya apa di sebelah kanan kiri soalnya kalau asam lambung tinggi kadang itu terasa nyerinya itu di dada sebelah kiri untuk tahu itu bagaimana dokter mohon penjelasannya siap untuk membedakan nyeri sama nyeri lambung ini pertanyaan yang sangat bagus pak dani jadi pertanyaan yang saya tunggu dari peserta didik ini jadi nyeri lambung dengan nyeri jantung itu bedanya dia menjalar ke lengan kiri pak dani tembus ke belakang menjalar ke lengan kiri terkadang itu sampai di leher khasnya di jantung itu seperti itu seperti di inja seperti berat orang-orang ngomong itu timdian seperti itu kemudian kalau nyeri pada lambung itu sifatnya terlokalisir kalau nyeri jantung tidak terlokalisir nggak jelas ini nyeri di dada ini dimana ya enak wena di sebelah kiri itu yang khas di jantung kemudian cara membedakannya dengan nyeri lambung atau tidak datang saja ke UGD nanti kita rekam jantung pada penyakit lambung itu biasanya tidak ada kelainan dari gambaran elektrokardiografi atau EKG nya tidak ada gambaran kelainan tetapi pada penyakit jantung penyakit iskemia atau myocard infak itu biasanya didapatkan kelainan di rekam jantungnya bisa dari GRS nya ada itu GRST ST elevasi ST depresi itu ada gambarannya seperti itu seperti itu Pak nanti setelah saya akan bukakan lagi saya akan bukakan materi lain karena saya ada materi lagi nanti saya tunjukkan gambar-gambar EKG dan lain sebagainya seperti itu Pak makasih sama-sama dan harus hati-hati Pak biasanya kalau pada penyakit lambung itu biasanya tukak lambung yang sering seperti itu jadi ada pertanyaannya Bapak Ibu ini kalau ke pasien Bapak Ibu bisa menanyakan beolnya Pak Bu pernah enggak beolnya itu waranya hitam kalau beolnya waranya hitam berarti ada riwayat luka di lambungnya atau tukak lambung kenapa kok saya bilang warnanya hitam karena darah bercampur dengan apa namanya bercampur dengan asam itu akan terbentuk hematin hematin itu warnanya hitam nanti Bapak bisa mencoba mungkin ada darah ayam saat penyembeli ayam dicampur saja dengan HCL dengan HCL nanti warnanya akan jadi hitam nah itu mirip sekali dengan beolnya orang yang punya tukak lambung seperti itu Pak Dan kita lanjut ke asam basah dan elektrolit agak banyak jadi keseimbangan asam basah itu penting sekali untuk kita untuk di patologi klinik atau lagi klinik dan untuk teman-teman di apoteker kemudian esapro farmasi untuk di kedokteran kenapa? gunanya untuk melihat terapi ini akan efektif pada kondisi yang seperti apa kemudian kalau terlalu asam nanti metabolismenya akan terganggu dan kita harus ngapain? kita harus naikkan pH-nya atau turunkan pH-nya seperti itu oke monggo yang mau ke masjid silahkan oh iya ada pertanyaan ini saya tetap bawa tapi Pak Rusin iya silahkan Bu nggak apa-apa yang ke masjid silahkan yang di jalan nggak usah menyalakan video fokus di jalan aja hati-hati nanti materinya bisa dilihat di youtube yang di jalan silahkan hati-hati yang panasan nanti bisa nyalakan AC atau ya dimatikan aja nggak apa-apa Pak kalau nyetir Pak nggak apa-apa videonya nanti saya upload di youtube Pak nanti jangan khawatir jadi tetap bisa mengikuti kuliah karena saya ini orang yang aktivitasnya juga tinggi jadi saya saat kuliah itu merasa kalau begini kok Bapak Ibu saya kuliah itu kan saya kan muter ya orangnya banyak aktivitasnya banyak jadi kalau saya naik mobil kemana itu kan kalau mas nyetir sendiri nggak diantar sopir itu wah saya emang ya nggak bisa ikut kuliah nah itu yang menjadi saya menjadikan saya itu setiap saya memberi kuliah saya masukkan di youtube saya di youtube saya di alamat youtube saya Arif Rahman Nur Dianto jadi saya masukkan ke sana agar apa agar saat yang orang-orang seperti saya itu yang misalkan di jalan banyak di jalan ada acara itu saat tidak bisa mengikuti kuliah itu bisa buka lagi seperti itu jadi saya merasa berkaca dari pengalaman saya sendiri jadi saya selalu menyimpan materi kuliah saya di youtube seperti itu selain saya nanti bisa absensi ini kan saya klik-klik ini saya bisa absensi yang datang siapa yang nggak siapa ini nanti soalnya diminta sama universitas ini Bu Yuni nyeri dada sebelah kiri dibangun sedang jantung nyeri dada sebelah kanan gelebin asam lambung ya jadi lambung itu di kiri juga Bu kirinya ada di kiri juga tapi lebih spesifik agak ke bawah kalau di nyeri dada jantung itu unspecific nyerinya seperti yang saya jelaskan tadi Bu oke kita lanjut lagi sebentar saya tutup chatnya ya close oke ya kita kembali ke asam basah jadi asam basah itu penting jadi kalau misalkan kondisi tubuh terlalu asam ya metabolisme tidak bisa jalan terlalu basah juga tidak bisa jalan yang benar itu sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh tubuh kita metabolisme itu ada kondisi idealnya jadi asam itu didefinisikan sebagai zat yang bisa mendonorkan ion H plus jadi kalau suatu zat itu ada H plusnya ion H plusnya maka sifatnya asam sifatnya asam Bu kalau ion OH itu sifatnya basah jadi ion asam di tubuh kita itu seperti HCl ya ini di asam lambung kemudian kemudian dia nanti akan kalau kecampur di air kalau di tubuh kita menjadi ion H plus dan Cl min kemudian ada asam karbonat untuk H plus ya ini sifatnya asam sedangkan ion bicarbonat ini sifatnya basah asam kuat ya asam kuat itu apa asam kuatnya di tubuh kita itu ya ion H plus ini dia akan menimbulkan apa ya basah apa pH basah di tubuh kita eh maaf kalau H plus itu asam menimbulkan asam di tubuh kita ya saya ulangi mohon maaf koreksi kemudian kalau basah itu nanti HCO3 min sama OH jadi yang sifatnya di belakangnya ada minnya ini sifatnya itu ionnya itu apa namanya menyebabkan pH tubuh kita itu menjadi basah atau tinggi jadi ada minuman minuman yang pH-nya tinggi itu kan ada orang-orang yang minum minum minuman yang pH-nya lebih dari 8 plus pH-nya segini 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 bagus enggak ya maksudnya itu mungkin dimaksudkan untuk menetralisil asam lambung padahal asam lambung asam itu ada fungsinya fungsinya adalah membunuh bakteri-bakteri jadi bakteri itu kalau kena asam itu mati tapi kalau di ya dengan minumnya pH-nya basah ya kalau orang yang punya gastritis ya enak-enak aja tapi kalau untuk bakteri yang mati dengan apa ya yang masuk ke tubuh kita ya seneng dia enggak akan mati kena HCL karena dinetralisir oleh minuman tadi seperti itu dokter ini dokter sebentar dokter ya sekarang ini kan banyak minuman mineral kayak saya sebutkan satu-satu aqua, limineral, glio dan lain-lain itu kan sekarang banyak yang mengenai pH-pih itu dokter sebenarnya kita minuman yang mana dokter kalau saya tidak membahas merek jadi yang seperti saya sebutkan tadi ada minum yang pH-nya basah dan lain-lain minum yang bagus yang mana sih yang bagus ya minuman ya pH netral maksudnya yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya kan begitu Pak jadi contoh boleh enggak saya minum minuman yang pH-nya lebih dari 8 boleh-boleh aja enggak ada larangan kok Pak Taufik kalau misalkan orang itu punya asam lambung ya kalau minum pH-nya minuman yang pH-nya tinggi tadi ya ya tambah bagus kalau menurut saya kita main logika aja seperti itu tapi apakah saya harus minum yang pH-nya 8 dan sebagainya enggak minum air putih biasa aqua yang biasa itu yang enggak ada pH-pih hanya itu netral itu cukup sudah bagus kok kalau minuman yang pH-nya tinggi-tinggi itu kan mahal juga harganya Pak Taufik jadi kalau saya kepasan sih boleh enggak minum-minuman yang seperti disebutkan Pak Taufik tadi yang pH-nya tinggi ya boleh-boleh aja tidak menimbulkan kelainan macam-macam di tubuh kita kok malah kalau kita misalkan punya gastritis enak lebih enak minum yang pH-nya tinggi tadi tapi apakah yang efek beneran maksudnya apakah langsung pH-nya langsung turun ya enggak juga kalau asam lambung itu bisa dinetralisirnya ya dengan ALOH3 yang dari ini apa namanya antasida antasida kan ALOH3 ya Pak Taufik ya jadi yang bisa menetralisir ya itu yang itu kalau minuman yang pH-nya basah atau pH-nya tinggi ya mungkin bisa seperti itu jadi kalau mau minum itu ya silah-silahkan aja enggak masalah tapi yang tubuh kita itu butuhnya pH yang netral Pak seperti itu maksudnya yang sesuai dengan kondisinya jadi Allah membuat lambung itu pH-nya lebih rendah itu ada maksudnya maksudnya adalah kalau ada bakteri, virus, jamur masuk ke mulut kita, masuk ke lambung kita termakan oleh kita itu dia akan mati di sana maksudnya seperti itu jadi protein tubuh kita protein tubuh kita ini berfungsi sebagai basah jadi ionnya negatif jadi asam amin itu membangun punya muatan negatif yang siap menerima ion H plus dari hidrogen jadi fungsinya protein hemoglobin darah sel darah merah sama protein di tubuh-tubuh kita itu itu adalah sebagai buffer asam basah oleh tubuh jadi buffer kita adalah protein-protein yang ada di tubuh darah, kemudian protein-protein yang kita makan itu bisa menjadi buffer dari tubuh agar bisa menjaga kenetralitasan asam basah dalam tubuh kita terlalu asam juga tidak bagus contohnya pada pasien yang nafasnya kusmol pada pasien ketoasidosis ketoasidosis jadi pada orang yang diabetes mellitus mengalami ketoasidosis dari namanya saja berarti pH-nya rendah Pak Taufik atau bapak semuanya atau ibu-ibu semua asibusis itu pH-nya rendah kalau pH rendah metabolisme di tubuh itu akan terganggu Pak karena terganggu maka tubuh akan melakukan kompensasi jadi dengan melihat itu saja kita bisa tahu bahwa tubuh itu memerlukan pH yang pas untuk melakukan metabolisme harus pH-nya seimbang tidak boleh terlalu asam tidak boleh terlalu basah cara ngaturnya ya tubuh mempunyai buffer cara menghitung pH karena pH itu log 1 dibagi H pH ini algoritmanya 1 sampai sekian misalkan ada sampai 10 pH-nya 10, bisa 1 sampai 10 pH 10 mungkin bisa cara ngitungnya ini kita belajar kimia yang dulu rumusnya seperti ini semakin rendah pH semakin asam semakin tinggi pH semakin basah kalau Pak Taufik lihat di minuman kemasan itu pH 8 pH 8,5 pH 8,7 itu algoritma dari pH kalau di asam lambung pH itu mungkin 2,3 seperti itu Pak kalau pH di darah beda lagi jadi tergantung tempat tubuh kita makanya pada orang kusmal ketoasidosis itu diambil arterinya ditosok di arterinya disebut dengan pipet terumo itu nanti diperiksa pH darahnya kalau terlalu asam ya nanti dinaikkan kalau terlalu basah ya diturunkan sampai sesuai dengan pH yang bagus untuk metabolisme tubuh itu seberapa jadi jadi di sistem tubuh kita itu ada sistem babar atau baber sistem baber sistem kita itu apa? protein, paru-paru kalau orang yang pH-nya ketoasidosis itu makanya nafasnya kan cepat ya maksudnya dia ingin membuang CO2-nya kalau CO2-nya terbuang maka pH-nya akan naik seperti itu ginjal ion H+, itu kalau pH tubuhnya terlalu rendah ion H+, itu akan dikeluarkan oleh ginjal seperti itu caranya baber sistem kita pengaturan tekanan jumlah CO2 jadi paru-paru itu memegang fungsi perin memegang fungsi yang penting untuk menjaga keseimbangan asam basah kita paru, ginjal kalau pH-nya terlalu tinggi maka ion H+, itu disedot sama ginjal kalau pH kita terlalu rendah ion H+, akan dikeluarkan oleh ginjal kita melalui gencing kalau ginjal kita rusak pada orang yang gagal ginjal orang yang gangguan di paru-paru misalkan orang TBC maka keseimbangan asam basahnya juga akan jelek seperti itu jadi ini terlihat Pak ya slide saya terlihat terlihat Pak terima kasih Bu Nuri jadi pH itu dari asam sampai 14 0 sampai 14 netral di pH 7 average pH pH normal jadi di arteri di vena itu biasanya antara ini di antara 6,8 sampai 7, sekian ini 7,35 sampai 7,45 sekitar segini biasanya pH itu segini kalau di darah kita di venus sama di arteri kalau lebih dari itu namanya alkalosis kalau kurang dari 7,35 itu namanya asidosis diingat-ingat ya kalau kurang dari 7,35 asidosis kalau lebih dari 7,45 alkalosis pH itu dijaga sekitar ini agar metabolisme tubuh kita berjalan dengan lancar sekarang kita belajar gangguan keseimbangan asam basah namanya asidosis respirator jadi asidosis respirator itu apa sih? jadi darah kita itu asam sekali karena penumpukan karbon deoksida makanya fungsi paru-paru sebagai bahber itu akan mengeluarkan CO2 jadi agar pH kita naik karena tadi kan asam maka tubuh akan mengeluarkan CO2 pada orang yang gangguan asam pH-nya darahnya asam orangnya akan nafas terus nafasnya akan banyak jadi nafasnya akan banyak sehingga CO2 akan keluar jadi kalau CO2 keluar pH akan naik jadi pH-nya akan naik jadi tidak terlalu asam dan sebaliknya kalau paru-paru misalkan paru-paru tidak bisa mengeluarkan CO2 tidak bisa mengeluarkan CO2 maka pH tubuh akan turun terjadi asidosis respiratorik kalau asidosis respiratorik ini bisa mencari kepala, mengantuk, bisa sampai koma jadi sangat bahaya sekali makanya orang yang gagal nafas pada COVID itu harus diberi yang saturasinya 80 itu harus dipasang ventilator kenapa? biar tidak terjadi asidosis respiratorik kalau terjadi asidosis respiratorik CO2 di tubuh numpuk orangnya tidak sadar tenggelam dalam narkosis kayak orang kena nge-fly kalau CO2-nya terlalu tinggi akan mati orang itu lama-lama makanya orang yang dengan saturasi yang turun itu biasanya kalau kurang dari 70 disiapkan untuk dipasang ventilator kalau alkalosis respiratorik apa? berarti pH darah ini basah karena terlalu cepat nafasnya jadi nafas terlalu cepat itu juga tidak bagus karena pH-nya darahnya bisa naik hiperventilasi itu tidak bagus terlalu banyak CO2 yang dikeluarkan dari darah itu juga tidak bagus akibatnya apa? gangguan metabolisme juga pH-nya naik lebih dari 7,45 nanti metabolisme akan terganggu juga namanya alkalosis respiratorik nanti ada lagi asidosis metabolik pH-nya rendah yang di darah karena apa namanya biasanya pada hasil metabolismenya itu pada orang yang diabetes mellitus misalkan ya karena kadar pada orang yang diabetes mellitus itu kadar HP-nya akan naik kemudian kadar bicarbonatnya rendah padahal kadar bicarbonat ini adalah berguna untuk meningkatkan pH atau buffer sistem kita jadi pada kasus asidosis metabolik pada orang-orang diabetes mellitus yang pH-nya rendah maka ginjalnya orang diabetes itu akan lebih banyak mengeluarkan H+. kalau H+, nya keluar maka pH-nya akan naik tidak asidosis ini dibaca jadi penjelasan saya ini menjelaskan yang agar lebih mudah dipahami kalau alkolosis metabolik berarti pH di tubuh itu tinggi sekali kenapa pH tinggi sekali? karena produksi bicarbonat HCO3-nya tinggi contohnya pada kasus apa? pada orang yang muntah-muntah pada orang ibu hamil yang muntah-muntah pada pasien diabetes mellitus yang muntah-muntah kalau muntah-muntah berkepanjangan muntah itu kan keluar asam lambungnya namanya asam berarti asam lambung keluar maka pH tubuh akan naik pH tubuh akan naik namanya alkalosis metabolik pH-nya naik caranya bagaimana tubuh itu bisa menurunkan alkalosis metabolik jadi orang yang sering muntah-muntah itu alkalosis metabolik pH tubuhnya naik biasanya nafasnya akan berkurang tidak terlalu banyak nafas agar CO2-nya itu terjebak di tubuh bisa menurunkan pH yang alkalosis tadi atau dengan cara ginjal itu mengkompensasinya H plus-nya itu disedot lagi sama tubuh tidak dikeluarkan lewat kencing sehingga alkalosisnya akan turun pH tubuh akan turun bagaimana lab yang muncul gambaran laboratoriumnya biasanya pemeriksaan BGA atau blood gas analysis bahasa Indonesia analisis gas darah indikasinya apa saja ini pasien yang TPC kronik penyakit paru krok BPUK bengkak di paru-parunya akut respiratoris distress syndrome ADS gangguan jantung itu diperiksa GDA, BGA pneumonia, pasien shock mau CAPD kemudian resusitasi cardiac arrest resusitasi jantung paru itu diperiksa Pak Bapak Ibu diperiksa BGA-nya caranya seperti apa? ini nice to know saja jadi kita cari arterinya biasanya di kaki Bu, tidak di tangan biasanya yang ditosok adalah arteri yang berdenyut itu kita tusok, nanti kita sedot darahnya kalau pakai terumur, ditosok saja darahnya naik sendiri seperti itu kalau ada pasien yang seperti ini, keluarga kita yang seperti ini jangan khawatir tapi jangan sampai kalau ada yang, dokternya kok arterinya dijocok tidak apa-apa, itu gunanya untuk mengambil atau perawatnya yang mengambil biasanya atau dokternya mengambil blood gas analysis untuk memeriksa pH darahnya biasanya dilakukan di kaki, di tangan gini atau bahkan bisa di arteri femoralis yang dinilai nanti apa saja? pH darahnya pCO2-nya HCO3-nya base excess-nya tekanan oksigen diukur kadar oksigen, saturasi oksigennya diukur melalui pemeriksaan BGA ini fungsinya BGA pH darah itu buat apa sih? pH darah itu untuk metabolisme mengatur metabolisme kalau kurang dari 7,35 metabolisme tidak akan optimum atau lebih dari 7,45 ini disebut alkalosis itu juga tidak akan optimum yang no optimum pH itu gimana? antara 7,35 sampai 7,45 pCO2 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 yang normal adalah antara 35 sampai 45 kalau lebih dari 45 harus dikasih oksigen lebih banyak harus dikeluarkan harus dikasih nafas bantuan seperti itu HCO3- ini biasanya bapak ibu ini kan di obat ya di farmasi ya jadi kalau kadar HCO3-Mnya tinggi berarti ada gangguan di gangguan di asam basahnya normalnya HCO3-M itu 22 sampai 28 milimol maka pada kasus asidosis HCO3-Mnya turun maka biasanya dikasih melon nanti dokternya akan meresepi obat untuk meningkatkan kadar HCO3-M ini kemudian base excess diukur juga kelebihan asam basahnya dan tekanan oksigen kalau tekanan oksigen ini mempengaruhi metabolisme di sel juga kalau PO2-nya dibawah 60 berarti orang itu harus oksigen tambahan Bocor ya Pak Andi bisa dini dulu terima kasih kemudian sudah saya mute tadi nyala lagi kadar oksigen itu juga penting jadi kalau bapak ibu kalau zamannya covid kemarin saturasi normal itu lebih dari 90% kalau saya kemarin sempat kena covid varian delta masih berat saya masih 95% itu saturasi oksigen saya sampai 80% jadi saat itu saya hampir saja hampir hilang karena kadar oksigen saya saat itu kurang dari 80% kurang dari 90% sesak sekali kalau saturasinya rendah sekali harus diberikan oksigen jadi namanya itu kalau kurang oksigen itu disebut dengan hipoksemia kalau hipoksemia otak itu juga terganggu metabolisme obat terganggu metabolisme tubuh terganggu dan lain sebagainya ini ya pH ya pH kalau kurang dari 7,35 ini prinsipnya itu disebut dengan asidosis kalau lebih dari 7,45 disebut dengan alkalosis kalau asidosis itu kurang dari 7,35 itu pCO2-nya kurang dari 40 maka disebut dengan asidosis metabolik kalau hasil BGA-nya pCO2-nya lebih dari 40 disebut dengan asidosis respiratori kalau alkalosis di atas 7,45 kalau HCO3-nya kurang dari 24 milimolar itu disebut dengan alkalosis respiratorik kalau lebih dari 24 milimol disebut dengan alkalosis metabolik sekarang kita lanjut ke cairan dan elektrolit karena nanti apotekar juga harus tahu cairan dan elektrolit ini karena Bapak Ibu nanti kalau sekolah lagi di profesi apotekar nanti yang menentukan atau meng-ACC dokter meresepi cairan itu oh dok ini cairannya tinggi natrium oh dok ini kalau diare itu harusnya pakai KN3B jangan dikasih ini seperti itu jadi ada yang namanya S2 farmasi klinis itu nanti berhubungan dengan flit and elektrolit seperti istri saya itu S2-nya farmasi klinis jadi istri saya mengajar farmasi klinis mungkin nanti mengajar Bapak Ibu semuanya jadi air itu komponen terbesar dari tubuh manusia jadi persentase tubuh yang paling banyak di tubuh kita itu adalah air tergantung usia, jenis lamin, sama gisi seseorang kalau kelebihan cairan namanya overhidrasi kalau kurang cairan namanya dehidrasi kalau overhidrasi juga tidak bagus overhidrasi itu bisa menyebabkan tubuh kita tenggelam dalam cairan bisa sesak nafas bengkak atau edema tubuh peningkatan tekanan CVP atau jugular venous pressure bisa edema paru akut bisa menyebabkan gagal jantung jadi orang di infus itu juga tidak asal infus kalau kelebihan cairan orang itu akan tenggelam dalam tubuhnya sendiri jadi infus itu bukan saya tegaskan lagi, saya ulang infus itu tidak hanya asal netes cairan tapi harus dihitung dia butuhnya berapa cairannya butuhnya elektrolitnya apa saja kasus penyakitnya apa saja itu menentukan jadi kalau ada orang di infus di rumah itu saya sangat tidak setuju karena tidak bisa mengontrol dia nanti overhidrasi atau tidak kalau overhidrasi ternyata cairannya yang diberikan NACL pasien tersebut bisa edema otak bahkan bisa herniasi bisa sampai meninggal itu contoh paling simpel dan misalkan orang di infus di rumah tidak tahu cara menghitung cairannya kemudian sehari cuma dikasih misalkan dua kolof saja itu bisa menyebabkan orang itu dehidrasi orang dehidrasi itu bisa menyebabkan gangguan metabolisme juga bahkan bisa sampai meninggal gagal ginjal dan lain sebagainya selanjutnya jadi cairan itu 2 per 3 tubuh kita itu berupa cairan dalam sel 67% itu cairan kita itu berada dalam sel intraseluler sepertiganya 33% adalah berada di luar sel atau cairan ekstraseluler cairan intraseluler itu apa saja jadi cairan intraseluler itu ya isinya hanya cair cairan disitosol disitosol itu sebutan dari cairan yang ada di dalam sel kita jumlahnya kira-kira 25 liter pada orang dewasa yang berat badannya 70 kg kalau cairan ekstraseluler itu cairan yang di luar sel jadi cairan disendi saya sebut tadi cairan licor cerebrus finalis dan lain sebagainya jadi yang masuk di darah protein-protein darah itu ada di cairan ekstraseluler iya Bu Dewi silahkan ada yang ditanyakan maaf Pak tidak ada yang kepencet jadi cairan disirkulasi itu mengandung elektrolit semuanya jadi elektrolit itu sangat penting jadi ada kalium, natrium, dan lain sebagainya itu sangat penting ion-ion yang ada di dalam itu fungsinya untuk sebagai kalau tadi ini bicarbonat sebagai buffer natrium ini juga bisa digunakan tubuh untuk metabolisme atau saraf si impuls dari saraf natrium-kalium ini untuk insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel dan CL ini juga untuk buffer system juga yang sering dipakai di tubuh kita elektrolit adalah yang sering diperiksa adalah natrium, kalium, CL, dan HCO3 ini 4 elektrolit yang sangat sering kita pakai nanti saat kita bekerja di dunia medis tapi semuanya penting tidak ya? penting semua tapi yang sering dipakai ini biasanya 4 mayor, 4 elektrolit mayor natrium, jadi natrium itu ion plus yang paling banyak dalam cairan ekstrasel jadi di tubuh kita paling banyak ion itu ion natrium dalam bentuk NaCl dalam bentuk natrium bicarbonat dan ini harus terjaga normal kalau lebih dari ini bisa menyebabkan edema bahaya untuk rujuknya jadi nilai rujukan natrium pada bayi itu segini pada orang dewasa ini sampai di PSS itu kurang dari 10 milimol per hari fungsinya apa sih? fungsinya, kalau di dunia farmasi adalah untuk menentukan cairan apa yang boleh diberikan pada pasien yang mau dilakukan infus bisa dilihat nanti dari pemeriksaan serum elektrolitnya ternyata natriumnya rendah berarti harus diberi NaCl nanti pada pasien yang muntah-muntah ternyata natriumnya terlalu tinggi jangan beri NaCl cari cairan yang lain itu fungsinya lihat dari mana? lihat dari nilai rujukan ini dari hasil laboratorium dari seorang pasien seperti itu seorang apoteker bisa memberikan saran kepada dokter dokter ini kadar serum yang benar itu apoteker itu ikut visite jadi ada visite itu harus ikut juga dan harus lihat nilai hasil serum elektrolit dan lain sebagainya itu harus tahu kenapa nanti saat dokter memberikan resep itu bisa mengingatkan atau bisa memberi urun rembuk pada seorang dokter dokter ini serum natriumnya hasil SE-nya atau serum elektrolitnya natriumnya tinggi jadi jangan diberi cairan ini oh dokter ternyata saya hitung GGFR-nya kita bahas GFR ya yang saya bahas awal tadi glomerular filtration rate rendah harusnya obatnya jangan diberi full dose harusnya diberi half dose saja dok karena ini ada gangguan di ginjalnya GFR-nya rendah itu seperti itu harusnya karena apa? kalau dokternya ngitung GFR-nya ya lama seperti itu ya kita lanjut kalium kalium ini dikeluarkan di tubuh melalui biol melalui kencing dan sebagainya ya 90% itu melalui kencing serum normal itu seperti ini kalau terlalu tinggi natrium maka biasanya bisa henti jantung bisa henti jantung mendadak bisa mual muntah dan lain sebagainya kalau kurang kalium orang itu tidak bisa bergerak kan ada ya kalium yang diinjeksikan ke tubuh kan ada untuk drogi drip itu ada di sediaan kalium itu ada kalium oral juga ada pada pasien yang hipokalium hipokalemi itu biasanya tidak bisa bergerak karena kalium itu fungsinya untuk listrik sarah jadi pada pasien saya itu saya tidak bisa gerak dok habis muntah-muntah ngangkat kaki saja tidak kuat ngangkat tangan tidak kuat bahaya tidak? bahaya orang itu bisa gagal nafas kalau hipokalemia orang itu tidak bisa bergerak kalau hipokalemia tapi kelebihan juga jelek kelebihan kalium orang itu bisa henti jantung mendadak makanya orang yang diabetes mellitus yang dengan gagal gingyal itu harus dilakukan hemodialisa agar kaliumnya bisa dikeluarkan tapi orang yang hipokalemia juga bisa gagal nafas makanya orang yang hipokalemia kalau masih bisa gerak biasanya saya beri obat kalium oral tapi kalau tidak bisa bergerak yang kaliumnya kurang dari dua atau kurang dari satu biasanya kami beri drip dari kalium apa namanya bunya drip kalium itu? KCL KCL yang drip ini ada istri saya yang 3% itu KCL 3% yang di dripkan itu dong? iya betul pada pasien 7,4 jadi istri saya nanti ngajar semua nanti istri saya farmasi klinis apotekar farmasi klinis jadi pada pasien yang tidak bisa bergerak itu akibat hipokalemia itu bisa di drip kalium tapi dalam ini yang harus dijelaskan oleh seorang apotekar pada anak misalkan dokter itu kan dia nyuruh ke perawat dan sebagainya kalium tidak boleh dibolus kalau kalium dibolus pasiennya langsung wafat langsung mati ini pernah kejadian di salah satu rumah sakit kaliumnya dibolus mati bu pasiennya kalium itu ngasihnya harus pelan-pelan KCL itu ya harus pelan-pelan harus di drip ada jam-jamannya ada berapa jam nanti berapa milimol itu harus mal praktek lah dokter kalau dibolus iya pernah ada pasien seperti itu dibolus mati akhirnya akhirnya rumah sakitnya ditutup nah ini ya dibolus itu perawatnya ya dok? dulu ada ceritanya bisa dicari di internet saya nggak bisa cerita jadi kalium itu tidak boleh dibolus karena itu tadi bisa nanti jantung mendadak Bapak Ibu ya dan itu yang menjelaskan siapa? apotekar, farmasi, itu yang harus menjelaskan jadi nanti kalau ada kasus delik seperti itu, delik hukum seperti itu ya semua akan diperiksa dokter diperiksa, perawat diperiksa, yang memasukkan obat diperiksa yang memberikan informasi obat juga diperiksa siapa? ya apotekar, ya parmasinya akan diperiksa itu kalau ada kasus pelanggaran hukum kita lanjut ya klorida, klorida ini salah satu elektrolit mayor jadi paling banyak ada di cairan ekstra seluler nilai rujukannya ini saya tunjukkan di sini jadi fungsinya ini sangat penting klorida ini untuk mengatur metabolisme tubuh jadi kalau kurang dari 94 pada bayi itu nggak bagus harus dinaikkan, bagaimana cara naikannya? nanti ada dengan cairan, NACL dan lain sebagainya makanya Bapak Ibu harus tahu nilai rujukan klorida yang normal jadi kalau terlalu berlebihan klorida juga tidak bagus untuk metabolisme tubuh saya lanjut lagi, gangguan keseimbangan tubuh gangguan keseimbangan tubuh itu bisa hipo bisa hiper, hiponatremi itu juga tidak bagus hipokalemi yang saya jelaskan tadi tidak bagus hipoklorinemi itu juga tidak bagus kalau hiponatremi itu bisa pasiennya impulsif dan bisa kejam bisa tidak sadar, stupor sampai koma hipokalemi bisa gagal nafas, tidak bisa bergerak pasiennya hipokalemi juga begitu kalau hiponatremi juga tidak bagus bisa terjadi edema otak, edema seluruh anasarka, seluruh tubuh hipokalemi juga bisa menyebabkan di jantung hipokalemi juga tidak bagus bagi tubuh yang bagus adalah yang sedang-sedang saja atau pH-nya, kalau di pH itu antara 7,35 sampai 7,45 kalau hiponatremi penyebabnya apa sih? biasanya kehilangan natrium pada cara ekstra sel atau penambahan air yang berlebihan jadi pemberian infus yang berlebihan itu bisa menyebabkan penurunan konsentrasi dari natrium dari ada di tubuh, di plasma penyebabnya adalah hiponatremi adalah penyakit ginjal contohnya glomerulonefritis, addition disease pemberian diuretik yang berlebihan, pasiennya diberi HCT berlebihan pemberian HCT yang banyak itu juga bisa menurunkan natrium bisa menurunkan kalium, bisa karena pasiennya kan tipis terus iya, kencing terus, natriumnya dikeluarkan terus dari ginjal itu juga harus hati-hati jadi sebagai seorang farmasi itu harus memberikan edukasi yang bagus bagi pasien kemudian dipernatremi konsentrasi plasmanya naik, karena apa? karena muntah-muntah terus, diari terus diabetes insipidus, kencing terus karena biasanya orang-orang habis puasa itu kencing-kencing terus harus ya kalau subuh kelebihan akhirnya natrium di tubuh itu tinggi akhirnya bisa menyebabkan ini orang kalau natriumnya tinggi itu di sel itu bisa menyebabkan edema sel atau infus yang tinggi natrium itu juga nggak bagus jadi harus diatur jadi demikian rupa biasanya kalau yang puwinter ngurus serum elektrolit ini adalah dokter anestesi dia memang belajarnya banyak ke arah sana orang mau operasi, orang yang sedang koma itu diatur sama mereka serum elektrolitnya kalau terlebihan hipernatrium itu nanti kejalannya banyak bisa nyeri kepala, bisa kejang, dan lain sebagainya hipokalemi hipokalemi, hiperkalemi hipokalemi ini penyebabnya apa saja? muntah-muntah, kurang nggak mau makan buah kemudian diare kronis, diare akut yang banyak itu bisa menyebabkan hipokalemi kalau hipokalemi bahaya juga jadi orang itu bisa agak-agak nafas juga kalau hipokalemi tidak bisa bergerak, lemah dan hiperkalemi ini pada orang yang gagal gingyal tapi dia makan buah-buahannya banyak padahal buah itu banyak kalium makanya pada orang yang gagal gingyal jangan disuruh makan makanan yang tinggi kalium nanti dia bolak-balik cuci darah saja seperti itu bu karena kan sebenarnya harus dibersihkan ya dok diatur biar tidak rendah dan tidak tinggi tidak menumpuk dan tidak kurang jadi kalau hiperkalemi itu juga disebabkan pada orang yang gagal gingyal ekspresi kalimunol gingyal nanti listrik jantung akan terganggu kalau hiperkalemi akhirnya ganti jantung aritmia dan lain sebagainya kemudian ada hipoklorinemi jadi pengeluaran kloridanya melebihi dari pemasukan biasanya pada orang-orang yang asidosis respiratorik maksudnya orang yang sakit kemudian nafasnya itu cepat pada orang-orang ketoasidosis itu bisa terjadi hipoklorinemi kemudian hiperklorinemi itu akibat pemasukan yang berlebihan pada infusnya yang banyak CL-nya kemudian enak dari NaCl-nya terlalu banyak jadi tidak di yang memberi itu tidak tahu batasan atau tidak tahu cara untuk mengatur jumlah serum elektrolitnya kemudian pada kasus dehidrasi itu bisa terjadi hiperklorinemi akut tubular necrosis atau ATN ya atau bahasa Indonesia nya asidosis tubular ginjal gagal ginjal itu bisa terjadi hiperklorinemi ya mencret yang terlalu lama diabetes insipidus nah ini kondisi-kondisi hiperklorinemi ini harus di koreksi dengan apa? ya dengan cara mengatur buffer sistem kita seperti itu penggunaan salin berlebihan jadi infus itu jangan semua ditembak dengan NaCl seperti itu harus dilihat dulu yang dibutuhkan itu apa atau gini kasus pada orang yang PH-nya basah ya jangan diberi RL finger laktat itu kan sifatnya ke arah laktat asam jadi nanti ditambah turun PH-nya seperti itu ini referen jadi sumber yang saya pakai untuk di materi ini Bapak Ibu bisa buka di sini tapi materi ini bisa saya berikan nanti dan bisa saya upload di apa namanya di Youtube saya dokter kasih PPT-nya ya dok? ya saya kasih PPT-nya nanti saya kasih PPT-nya ke Bapak Ibu semuanya dan saya upload di Youtube ya terima kasih mungkin ada pertanyaan Bu Bapak Ibu ini akhir kuliah kita sudah habis semua ternyata belum ada boleh nanti kalau mau tanya-tanya bisa di grup bisa bisa tanya di Youtube bisa Bapak Ibu ya jadi saya terbuka untuk tanya jawab tetapi jawabnya tidak bisa langsung mungkin misalkan saya pas lihat handphone ya saya jawab tapi kalau pas saya rapat atau saya ada kegiatan ngajar atau saya sedang Zoom atau sedang mengisi acara jadi tidak bisa menjawab atau pas ngaji mungkin saya juga tidak bisa pegang handphone tapi nanti pasti saya akan jawab siap dokter mungkin seperti itu Bu nanti saya subscribe siap ya dok sehat semuanya nanti kalau ujian gampang lah nanti kita bisa bahas diskusi ringan juga dan selamat berpuasa ya puasa-puasa ini haus Bu saya Bu Pak sama Pak saya ngomong dari jam berapa tadi sebelum sama Bapak Ibu dengan 8 7.30 ya saya tadi jam 4 itu ngajarin si kecil jadi si kecil kalau jam 4 bangun Bu saya ajarin dulu saya ngajak ngomong dulu jadi saya belum berhenti ngomong 12 jam ini itu saja dari saya biasa dokter ya tenang ketemu dengan Ibu Bapak Ibu semuanya lain kali saya bisa main-main ini ke Sumantepni nanti Alhamdulillah kalau main-main ke Siti Warjo bisa mampir ke rumah kami ya kalau luring dok kalau luring ke kampus kan bisa mampir dok bisa saya di Kahuripan Nirwana A5 nomor 3 ya saya jadi tertarik kali aja nanti anak saya kesulitan apa bisa tanya-tanya dokter ya silahkan ya terima kasih Bapak Ibu semuanya nanti file akan saya berikan dan saya upload file-nya ini saya mau ada acara jadi saya belum bisa memberikan file-nya sekarang saya mohon izin nanti tetap saya berikan ke grup ya saya siap di grup dan materi saya akan upload setelah ini terima kasih semuanya selamat berpuasa semoga sehat selalu ya dokter makasih doa yang sama buat dokter segera ya mohon izin saya pamit dulu ya saya stop recording ya ya